Suramnya bayang-bayang jelit lima. Sementara itu Wiradana pun berkata selanjutnya, yang sekarang lebih menarik perhatianku sebenarnya adalah justru pengamanan daerah ini. Ada beberapa laporan tentang hadirnya beberapa orang yang pantas dicurigai. Beberapa kejahatan kecil telah terjadi di padukuhan-padukuhan justru di luar tanah perdikan ini. Karena itu, aku harus mendapat keterangan sebanyak-banyaknya tentang hal itu, agar dengan demikian aku dapat mengatur tanah perdikan ini sebaik-baiknya. Aku masih selalu memikirkan kemungkinan kalamerta kembali membawa dendam di tanah perdikan ini. Gandar mengangguk-angguk. Ia tidak memberikan banyak tanggapan. Namun ia lebih banyak berbicara kepada dirinya sendiri. Rasa-rasa ada semacam kecemasan bahwa dengan demikian iswari akan merasa kesepian. Bagaimanapun juga, tidaklah sewajarnya jika seorang istri terlalu sering ditinggalkan di rumah sendiri semalam-malaman. Lebih dari itu, ada perasaan tidak rela di dalam dada Gandar melihat perlakuan wiradana atas iswari apapun alasannya. Karena betapapun besarnya tanggung jawab wiradana atas tanah perdikan Sembojan, namun ia pun harus bertanggung jawab pula atas kesejahteraan istrinya, lahir dan batin. Karena itu, adalah tidak wajar jika setiap malam iswari dibiarkannya merenungi dirinya sendiri di pembaringannya justru pada saat harapannya untuk mendapatkan seorang anak sedang melambung. Sesaat kemudian, wiradana masih melanjutkan, karena itu Gandar, jangan terikat oleh keinginan ayah untuk tinggal di sini sampai upacara tujuh bulan kandungan iswari. Tidak akan ada apa-apa. Jika kau segan mengatakannya kepada ayah, biarlah aku saja yang mengatakannya. Tetapi justru karena itu, keinginan Gandar tetap berada di tanah perdikan itu menjadi semakin besar. Namun ia tidak mengatakannya, bahkan tiba-tiba saja telah tumbuh rencana di dalam dirinya. Karena itu, maka Gandar pun kemudian menjawab, Wiradana, sebenarnya lah bahwa aku mempunyai kewajiban yang tidak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Jika demikian halnya, maka biarlah aku berterus terang kepada Ki Gede bahwa aku tidak perlu menunggu sampai upacara itu. Bagus, desis Wiradana hampir di luar sadarnya. Sementara itu terkilas di dalam hatinya, bahwa kehadiran Gandar hanya akan mengganggu rencananya yang sudah disiapkannya bersama warsi. Menyingkirkan iswari. Jika perlu justru pada saat bayinya belum lahir. Bagi warsi hal itu akan merupakan kerja yang sekaligus tanpa bersusah payah melakukan lagi untuk melenyapkan anak iswari yang akan berhak mewarisi tanah perdikan ini. Karena itu, maka Wiradana itu pun berkata, tetapi segalanya terserah kepadamu. Jika kau ingin tinggal di tanah perdikan ini, kami pun akan menerimanya dengan senang hati. Namun seandainya kau harus kembali karena tugas-tugasmu dipadepokanmu, maka aku kira ayah pun tidak akan berkeberatan. Ki Wiradana, berkata Gandar kemudian, aku akan mengambil jalan tengah-tengah. Aku akan berada beberapa hari lagi di tanah perdikan ini, tetapi tidak sampai upacara tujuh bulan kandungan iswari. Dengan demikian, maka rasa-rasanya aku dapat memenuhi semua keinginannya. Terserah kepadamu, berkata Wiradana. Sebenarnya ia masih kecewa juga. Tetapi itu akan lebih baik daripada Gandar menunggu sampai hari upacara itu. Aku harus melenyapkan iswari sebelum upacara, berkata Wiradana yang hatinya sudah disusupi iblis itu. Demikianlah, maka Gandar masih akan berada di tanah perdikan itu untuk beberapa hari. Namun ia akan memanfaatkan saat-saat itu sebaik-baiknya. Saat yang hanya beberapa hari itu. Ternyata bahwa Gandar tidak dapat bertahan pada sikapnya sebagai sekadar orang yang dungu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Meskipun ia tetap mempertahankan anggapan orang lain atasnya, tetapi ternyata bahwa ia telah berbuat sesuatu. Ketika malam turun, maka ia tidak berada di dalam gandok tanpa diketahui oleh siapapun. Ia sempat melihat Wiradana turun di saat tanah perdikan Sembojan mulai diselubungi oleh kegelapan. Ternyata bahwa Gandar mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Didorong oleh gejolak perasaannya, maka telah timbul di dalam hatinya keinginan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Wiradana di malam hari. Karena itu, maka Gandar pun telah mengikutinya. Ia sadar, bahwa Wiradana anak Ki Gede Sembojan sekaligus muridnya, adalah seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Gede sendiri telah berhasil membunuh orang yang bernama Kalamerta. Nama yang sangat disegani bukan saja di tanah perdikan Sembojan, tetapi nama itu rasa-rasanya telah menghantui seluruh kadipatan pajang. Dengan demikian maka Gandar pun telah melakukannya dengan sangat hati-hati. Ia tidak boleh gagal, sehingga Wiradana mengetahui apa yang dilakukannya. Jika demikian, maka persoalannya benar-benar akan menjadi sangat menyulitkan Iswari. Seandainya sebelumnya tidak ada persoalan apapun juga, maka yang dilakukannya itu justru akan menghancurkan hidup Iswari dan hari depannya. Namun ternyata bahwa Gandar yang dianggap dungu itu mampu melakukannya. Ia mampu mengikuti perjalanan Wiradana yang tergesa-gesa, keluar dari tanah perdikan. Apakah setiap malam Wiradana menempuh perjalanan yang cukup panjang ini bertanya Gandar di dalam hatinya? Semakin lama Gandar rasa-rasanya menjadi semakin ingin tahu kemana Wiradana itu akan pergi. Karena itu, maka ia pun menjadi semakin rapat mengikutinya, agar ia tidak kehilangan jejak, namun juga tidak diketahui bahwa ia telah mengikutinya. Ketika kemudian Wiradana memasuki sebuah padukuhan, jantung Gandar berdebar semakin cepat. Nampaknya daerah tetangga perdikan Sembojan itu bukannya satu tanah perdikan. Tetapi satu kademangan yang tidak begitu besar. Kegiatan anak-anak mudanya pun tidak sebagaimana dilakukan oleh anak-anak muda Sembojan, apalagi setelah Ki Gede Sembojan membunuh orang yang bernama Kalamerta. Karena itu, maka rasa-rasanya padukuhan itu sangat lengang. Tidak ada orang sama sekali digardu di mulut padukuhan. Ketika Wiradana memasuki padukuhan itu, tidak seorang pun yang menyapanya. Setiap pintu rumah sudah tertutup rapat. Bahkan regol-regol halaman pun telah tertutup pula. Tetapi, tidak ada kesan sama sekali bahwa padukuhan itu telah dijamah oleh kerusuhan sebagaimana dikatakan oleh Wiradana. Kecurigaan Gandhar menjadi semakin meningkat ketika kemudian Wiradana memasuki sebuah regol halaman rumah yang tidak terlalu besar. Jantung Gandhar menjadi semakin cepat berdenyut. Namun ia masih berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya. Bagainya Wiradana adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi karena ia adalah anak dan murid Ki Gede Sembojan. Untuk beberapa saat lamanya, Gandhar tidak segera mendekati rumah itu. Ia berusaha untuk menenangkan hatinya, agar ia mampu memusatkan kemampuannya, menahan pernafasannya sehingga desahnya tidak mudah didengar oleh orang lain. Apalagi orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Baru setelah ia berhasil menenangkan dirinya maka dengan sangat berhati-hati Gandhar telah mendekati rumah kecil itu. Dengan berlandaskan kemampuannya, maka ia berusaha untuk menyerap segala macam bunyi yang mungkin timbul dari dirinya. Pernafasannya, langkahnya, mungkin jika tubuhnya menyentuh dinding, dan kemungkinan-kemungkinan lainnya yang dapat terjadi. Dalam keadaan yang demikian itulah, Gandhar kemudian mendekati dinding rumah itu. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia menjadi ragu-ragu. Ada semacam hambatan di dalam dirinya untuk meneruskan niatnya. Bagaimanakah jika aku melihat sesuatu yang dapat menyakiti hati Iswari, berkata Gandhar di dalam hatinya. Sejenak Gandhar termangu-mangu. Namun dorongan ingin taunya kemudian telah memaksanya untuk bergeser semakin dekat dengan dinding rumah kecil itu. Dengan ketajaman pendengarannya, maka dari balik dinding Gandhar mendengar percakapan di dalam. Perlahan-lahan sekali. Tetapi jelas bagi Gandhar. Terasa jantung Gandhar bagaikan akan terlepas dari tangkainya. Dalam beberapa saat kemudian, ia tahu pasti, apa yang sebenarnya telah terjadi. Apa yang dilakukan oleh Wiradana jika ia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan Iswari dan meninggalkan tanah perdikannya di malam hari. Hatinya yang sudah mulai tenang itu telah bergejolak kembali. Rasa-rasanya ia ingin meloncat dan mencekik Wiradana yang curang itu. Namun untunglah, bahwa Gandhar masih dapat menahan diri. Rasa-rasanya masih ada satu keinginan untuk membuktikannya dengan penglihatannya. Apa yang telah dilakukan oleh Wiradana di rumah itu. Seakan-akan bukan oleh kehendaknya sendiri, Gandhar telah bergeser melekat dinding. Ketika ia menemukan sebuah lubang di antara anyaman bambu dan tiang kayu, maka ia telah mengintip ke dalam. Oh, Gandhar mengeluh. Ia melihat Wiradana duduk bersama seorang perempuan yang sangat cantik. Seorang perempuan yang menyambutnya dengan manja dan agaknya telah menyediakan makanan dan minuman yang hangat baginya. Namun dalam pembicaraan mereka, Gandhar mengetahuinya bahwa keduanya telah menjadi suami istri sebagaimana Wiradana dengan isuari. Tubuh Gandhar menjadi gemetar. Tetapi justru dengan demikian, maka ia telah kehilangan pemusatan nalar budinya untuk menyerap bunyi yang timbul dari dirinya. Karena itu, maka penyerapannya pun menjadi berkurang pula. Gandhar baru sadar bahwa ia telah melakukan sesuatu kesalahan ketika tiba-tiba saja ia melihat perempuan yang duduk di samping Wiradana itu mengangkat wajahnya, justru pada saat Wiradana baru menghirup minuman hangatnya, sehingga Wiradana tidak memperhatikannya. Kakang, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan cantik itu, ada sesuatu yang terlupa. Aku akan mengambil pula kelapa di dapur sejenak. Minuman ini sudah cukup manis, berkata Wiradana. Perempuan itu tersenyum. Sambil berdiri ia menepuk bahwa Wiradana sambil berdesis, hanya untuk sekejap. Nanti kita makan bersama-sama. Perempuan cantik itu pun kemudian berdiri dan melangkah ke dapur. Gandhar menyadari kelengahannya. Ia pun kemudian telah kembali memusatkan ilmu serapnya, sehingga tidak ada lagi bunyi apapun yang timbul daripadanya. Bahkan seandainya ia menyentuh dinding sekalipun. Namun sebenarnya lah Gandhar ingin tahu, apa yang akan dilakukan perempuan cantik itu di dapur. Dengan hati-hati Gandhar bergeser dari tempatnya. Melihat arah perempuan itu, Gandhar dapat menduga, di manakah letak dapur di rumah itu. Karena itu, maka ia pun telah melingkari sudut rumah itu dan berusaha untuk dapat mengintip pula ke dalam dapur. Ternyata Gandhar menemukan lubang kecil di sela-sela anyaman dinding. Dari sela-sela itu ia melihat ke dalam dapur yang gelap. Namun dengan mengerahkan kemampuannya, maka pandangan matanya pun menjadi semakin tajam sehingga dapat mengatasi kegelapan dapur yang lampunya sudah tidak dinyalakan lagi itu. Namun tiba-tiba jantungnya berdegup lebih cepat lagi. Bahwa ia menghadapi satu kenyataan tentang Wiradana yang mempunyai istri yang lain kecuali Iswari dan telah membuat darahnya menjadi panas. Namun kemudian ia telah melihat satu kenyataan lain yang membuat darahnya semakin mendidih. Ternyata Gandhar melihat perempuan cantik itu berdiri tegak sambil menengadah kepalanya. Tangannya ditekuk pada sikunya sejajar di sebelah menyebelah tubuhnya dengan jari-jari yang mengepal. Gila, desis Gandhar di dalam hatinya. Ia mengenal sikap itu. Sikap pemusatan kekuatan lahir dan batin dari satu aliran ilmu yang mendebarkan. Satu garis keturunan dengan ilmu yang dimiliki oleh Kalamerta. Siapakah sebenarnya perempuan ini bertanya Gandhar kepada dirinya sendiri. Namun ia tetap sadar akan dirinya. Ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempertinggi daya serapnya. Karena itu ia tahu bahwa agaknya perempuan itu telah mendengar sesuatu. Sehingga ia pun telah berusaha mendengar lagi dengan memusatkan ilmunya untuk mempertajam pendengarannya. Sebenarnya lah memang telah terjadi satu benturan ilmu. Ilmu yang melandasi Gandhar atas ilmu serap bunyi, dan ilmu Warsi yang mampu mempertajam daya tangka pendengarannya. Namun pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Sejenak kemudian terdengar suara Wiradana memanggil, Warsi. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia terpaksa melepaskan ilmunya. Namun nampaknya ia sudah puas dengan pengamatannya yang sesaat dengan pendengarannya, karena ia memang tidak mendengar apa-apa. Agaknya aku telah tergoda oleh desis angin, berkata Warsi di dalam hatinya. Ia pun kemudian melangkah, keluar dari kegelapan. Namun begitu ia melampaui pintu, cepat-cepat ia melangkah kembali sehingga Gandhar menjadi berdebar-debar. Namun ternyata Warsi masih menyempatkan diri mengambil beberapa gula kelapa. Demikian cepatnya meskipun di dapur itu tidak ada lampu sama sekali. Demikianlah Warsi hilang dari balik pintu dapur, maka Gandhar pun menarik nafas dalam-dalam. Yang dilakukannya pertama-tama kemudian menjauhi rumah itu. Bahkan Gandhar telah meloncati dinding halaman dan kemudian menyusuri lorong sempit ke jalan yang lebih besar. Dengan hati-hati Gandhar berjalan dengan langkah yang diberati oleh tekanan perasaannya, keluar dari padukuhan itu. Namun untuk beberapa saat, Gandhar yang kemudian turun ke sungai kecil yang menyelang jalan itu, duduk di atas sebongkah batu di belakang semak-semak. Getar di dadanya bagaikan tidak dapat diterangkan lagi. Rasa-rasanya ia sudah siap untuk mengoyak tubuh Wiradana yang telah berhianat terhadap Iswari. Tetapi dengan susah payah Gandhar berusaha untuk mempergunakan nalarnya. Agaknya Iswari sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Karena itu, seandainya ia melakukan satu langkah yang mengarah kepada terbukanya rahasia itu, maka ia tidak akan sampai hati melihat akibat yang akan terjadi atas Iswari, justru pada saat Iswari sedang mengandung. Kejutan itu akan sangat berpengaruh atas kandungannya, berkata Gandhar di dalam hatinya. Namun demikian kebencian yang tidak terbatas telah mengguncang perasaannya terhadap Wiradana. Apa yang harus aku lakukan Gandhar menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Betapa ia berusaha, tetapi ia tidak menemukan jalan terang yang paling pantas untuk dilakukannya. Bahkan demikian ia berusaha memikirkan persoalan itu, maka kepalanya pun telah menjadi sangat pening karenanya. Akhirnya Gandhar itu pun berdiri. Ia masih sadar bahwa ia harus berada di gandok sebelum fajar. Sehingga karena itulah, maka dengan langkah yang gontai ia berjalan kembali ke tanah perdikan Sembojan. Dalam dinginnya udara malam, ternyata Gandhar menemukan satu jawaban, aku akan menunggu sampai Iswari melahirkan. Anak itu adalah anak Wiradana. Laki-laki atau perempuan, anak itu adalah anaknya yang pertama. Jika ia laki-laki, ia akan langsung menjadi calon pengganti ayahnya Kelak. Jika ia perempuan, maka menantunya lah yang akan menduduki jabatan itu. Tetapi satu pertanyaan timbul, bagaimana jika perempuan itu mempunyai anak laki-laki? Gandhar menggeram. Namun akhirnya ia bertekad untuk berbicara Kelak dengan Ki Gede. Tetapi sekali lagi ia berdesis, aku harus menahan diri sampai anak itu lahir. Jika satu persoalan akan mempengaruhi anak di dalam kandungan itu, maka hati Iswari akan menjadi semakin hancur karenanya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya hati Gandhar menjadi lebih mapan untuk menentukan langkah-langkahnya, meskipun masih belum pasti. Segalanya akan dilakukan setelah anak Iswari lahir. Bahkan seandainya ia harus berhadapan dengan perempuan cantik, istri Wiradana yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi itu. Namun Gandhar pun berkesimpulan, agaknya Wiradana tidak menyadari bahwa istrinya memiliki ilmu yang regirisi. Istrinya itu pun agaknya dengan sengaja telah menyembunyikan kemampuannya. Ia memikat Wiradana tentu dengan kecantikannya, berkata Gandhar di dalam hatinya. Dalam pada itu, ketika Fajar menyingsing dan terdengar suara sapu lidi di halaman, Gandhar memang sudah berada di dalam biliknya di gandok rumah Ki Gede Sembojan. Ketika ia membuka pintu, dilihatnya dalam keremangan dini hari, seseorang sedang menyapu halaman. Gandhar pun melangkah turun ke halaman dan sejenak kemudian ia pun telah pergi ke Pakkiwan. Maka senggot timba pun telah berderit. Seperti yang dilakukannya sebelumnya, maka Gandhar pun telah mengisi Pakkiwan. Para pembantu di rumah Ki Gede telah mempersilahkannya untuk langsung mandi saja. Tetapi Gandhar menjawab, aku sudah terbiasa bekerja apa saja di padepokan. Karena itu, maka akhirnya Gandhar itu pun dibiarkannya saja mengambil air untuk mengisi Pakkiwan. Jantung Gandhar terasa berdesir ketika tiba-tiba saja melihat Wiradana dengan tergesa-gesa pergi ke Pakkiwan. Ketika Wiradana itu melihat Gandhar, maka ia pun telah tertegun. Namun Gandhar justru bagaikan membeku. Ia sedang bergulat dengan perasaannya agar ia tidak berbuat sesuatu yang dapat merusak suasana tenang di rumah itu. Suasana yang dapat membentuk ketenangan hati isuari dan bayi di dalam kandungannya. Karena Gandhar tidak menyapanya, maka Wiradana lah yang kemudian bertanya, sepagi ini kah sudah menimba air Gandhar? Gandhar menarik nafas dalam-dalam. Hampir tidak terloncat dari bibirnya, namun akhirnya terdengar juga ia menjawab, sebagaimana selalu aku lakukan di padepokan. Wiradana tidak bertanya lagi. Ia pun langsung pergi ke Pakkiwan. Demikian ia selesai membersihkan diri, maka ia pun telah meninggalkan Pakkiwan itu. Tetapi Gandhar ternyata sudah sempat bertanya, apakah kau baru pulang? Ya, sebenarnya lah Wiradana benci sekali mendengarkan pertanyaan itu. Tetapi ia harus menjawabnya. Lalu, aku langsung nganglang dan melihat air diparit-parit. Gandhar tidak bertanya lagi. Ia mencemaskan dirinya sendiri bahwa pada satu saat ia tidak lagi mampu mengekang pertanyaannya. Tanpa berpaling lagi, Wiradana pun telah hilang lewat pintu dapur masuk ke ruang dalam. Dalam pada itu, selagi Gandhar masih belum selesai memenuhi jambangan di Pakkiwan, jantungnya berdesir ketika ia melihat Iswari keluar pula dari pintu dapur sambil membawa beberapa mangkuk kotor yang akan dicuci di dekat sumur. Sambil tersenyum cerah ia bertanya kepada Gandhar, kau sudah bangun kakang. Dada Gandhar terasa berdegupan. Ia melihat senyum Iswari yang cerah. Namun seakan-akan ia juga melihat Iswari yang sedang menangisi nasibnya yang sangat malang, karena suaminya telah mengambil orang lain untuk menjadi istrinya pula. Bahkan agaknya Wiradana lebih mencintai yang kedua, karena hampir tiap malam, Wiradana memilih berada di tempat istrinya itu. Tetapi memang mungkin sekali terjadi, perempuan itu telah kawin dengan Wiradana sebelum ia kawin dengan Iswari, berkata Gandhar di dalam hatinya. Tetapi kemungkinan itu agaknya kecil sekali. Karena sebelumnya, Wiradana seakan-akan tidak pernah meninggalkan rumahnya sampai semalam-malaman. Bahkan ia lebih banyak berada di rumahnya atau di gardu-gardu peron dan di tanah perdikan Sembojan. Iswari mengerutkan keningnya. Gandhar tidak segera menjawab pertanyaannya, bahkan seakan-akan Gandhar itu sedang mengingat-ingat sesuatu yang terlupakan. Ada sesuatu yang kau pikirkan kakang bertanya Iswari. Oh, Gandhar tiba-tiba saja berdesah. Namun dengan cepat ia berusaha memperbaiki kesalahannya. Katanya, aku memang sedang mengingat mimpiku semalam. Aku berniat mengatakan kepadamu. Tetapi tiba-tiba aku telah lupa. Mimpi tentang apakah kakang? Apakah mimpi itu begitu pentingnya sehingga kau berniat untuk mengatakan kepadaku bertanya Iswari? Tidak begitu penting. Aku memang telah melupakan mimpi itu, tetapi kesannya mimpi itu baik bagimu Iswari, jawab Gandhar. Iswari tertawa. Tetapi rasa-rasanya suara tertawa itu tidak ubahnya dengan suara tangis yang memilukan. Namun demikian, Gandhar masih tetap dikendalikan dengan nalarnya. Bukan sekadar perasaannya. Iswari kemudian meletakkan mangkuk-mangkuknya di dekat jambangan kecil yang sering dipergunakannya untuk mencuci alat-alat dapurnya. Gandhar kemudian berjongkok sambil berkata, Kakang, aku minta airnya. Dengan serta merta Gandhar pun telah menimba air dan dituangkannya ke dalam jambangan kecil itu. Ada semacam gejolak di dalam hatinya mendengar permintaan Iswari meskipun hanya air sejambangan kecil. Justru karena Gandhar mengetahui keadaan yang sedang dialami oleh Iswari. Demikian, sejak hari itu, Gandhar harus berusaha sekuat-kuatnya untuk menahan gejolak di dalam hatinya. Ia harus bersikap wajar dan seakan-akan tidak mengetahui apapun juga. Kadang-kadang memang ada perasaan menyesal di dalam dirinya bahwa ia sudah mengikuti dan kemudian mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Wiradana, sehingga dengan demikian, maka perasaannya telah dibebani karenanya. Beban yang justru terasa sangat berat. Dengan demikian, maka Gandhar merasa bahwa ia tidak akan dapat terlalu lama berada di rumah Ki Gede dengan beban tersebut. Sehingga dengan demikian maka ia memutuskan untuk segera meninggalkannya dengan pengertian, bahwa setelah anak yang ada di dalam kandungannya itu lahir, maka ia akan membuat perhitungan dengan Wiradana. Aku akan melaporkannya kepada Ki Gede, geram Gandhar yang agaknya tidak berkeberatan apabila karena itu akan timbul akibat yang memaksanya berhadapan dengan perempuan cantik, yang memiliki ilmu yang tinggi yang ternyata telah menguasai Wiradana itu. Apa boleh buat? Geram Gandhar, dan agaknya ilmu perempuan itu melampaui ilmu yang dimiliki oleh Wiradana. Ketika Gandhar kemudian menyampaikan maksudnya untuk pulang kepada pokannya, Ki Gede terkejut sekali. Menurut tangkapannya, maka Gandhar akan berada di rumahnya sampai upacara tujuh bulan kandungan Iswari. Namun tiba-tiba saja ia telah minta diri. Aku merasa sangat gelalisah untuk terlalu lama berada di sini Ki Gede, berkata Gandhar. Rasa-rasanya aku sudah meninggalkan tugas-tugasku terlalu lama. Sementara itu Kiai Badra akan menjadi kebingungan menunggu kedatanganku. Mungkin Kiai Badra telah dicemaskan oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atasku di perjalanan. Jika ternyata kelak Kiai Badra sendiri ingin hadir, maka alangkah baiknya dan alangkah senangnya Iswari dalam upaya tujuh bulan kandungannya itu. Sudah aku katakan, berkata Ki Gede. Biarlah orangku pergi kepada pokan. Kau berada di sini dan Kiai Badra akan aku undang pula untuk datang. Waktunya tinggal beberapa hari saja. Biarlah aku sendiri saja kembali kepada pokan Ki Gede, berkata Gandhar. Rasa-rasanya ada sesuatu yang memanggil aku pulang, jawab Gandhar. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun ia pun berkata, tetapi pada hari upacara, kau dan Kiai Badra harus berada di sini. Harus. Gandhar berusaha untuk tersenyum. Katanya, baiklah Ki Gede. Aku akan mengatakannya kepada Kiai Badra. Ternyata Iswari pun terkejut mendengar Gandhar yang minta diri untuk pulang. Tetapi Gandhar kemudian berhasil meyakinkan bahwa ia akan datang lagi bersama Kiai Badra secepatnya. Aku akan menangis jika kau dan kakek tidak ada di sini pada upacara itu, berkata Iswari. Gandhar menyadari bahwa Iswari hanya sekadar bergurau. Tetapi hati Gandhar justru merasa sakit, karena ia tahu bahwa pada suatu saat Iswari benar-benar akan menangis jika ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya. Namun dengan susah payah Gandhar memaksa dirinya untuk tersenyum sambil berkata, aku tentu akan datang Iswari. Demikianlah, maka Gandhar pun telah meninggalkan rumah Ki Gede Sembojan. Tetapi rasa-rasanya hatinya telah terbelah. Yang dilihatnya di Sembojan adalah satu peristiwa yang sangat pahit, bukan saja bagi Iswari, tetapi juga bagi Kiai Badra dan dirinya sendiri. Semakin jauh Gandhar melangkah, hatinya terasa menjadi semakin bergejolak. Kemarahan, kebencian dan bahkan dendam telah membakar hatinya. Rasa-rasanya terlalu sakit jika ia harus sekadar merendamnya di dalam dadanya. Karena itu, demikian Gandhar terlepas dari tanah perdikan Sembojan, maka tiba-tiba saja ia sudah berlari mendaki sebuah bukit berbatu-batu. Rasa-rasanya ia ingin melepaskan kepenatan hatinya di atas bukti yang tidak dihuni oleh seorang pun juga. Dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya, Gandhar pun berlari dan berlari. Kakinya semakin lama menjadi semakin cepat bergerak. Bahkan kemudian kaki itu telah berloncatan dari batu ke batu, mendaki dan kemudian bagaikan melayang-layang di puncak bukit itu. Ketika Gandhar yakin bahwa ia telah berada jauh dari sesamanya, maka tiba-tiba saja ia telah berdiri di atas sebongkah batu. Sambil menengadahkan kepalanya, tiba-tiba saja ia berteriak sekeras-kerasnya. Seakan-akan ia ingin melontarkan segala persoalan yang telah menyumbat dadanya, dilambari dengan segenap kekuatan ilmunya. Akibatnya ternyata mendebarkan jantung. Suara yang terlontar dari sela-sela bibir Gandhar telah menggetarkan bukit berbatu kapur itu. Batu-batu kecil yang terletak di bibir lereng-lereng bukit itu telah berguguran. Sementara semak-semak bagaikan digundang. Daun-daun yang kuning telah runtuh jatuh di atas bebatuan. Untuk beberapa saat Gandhar mengguncang bukit itu. Namun agaknya ia masih belum puas. Tiba-tiba saja ia telah meloncat, berdiri tegak sambil menyelangkan tangannya di dada dengan telapak tangan terbuka. Dengan satu loncatan panjang, maka tangan itu telah terayun dengan kerasnya menghantam ereng batu kapur di atas bukit itu. Sejenak kemudian terdengar suara gemuruh. Tangan Gandhar benar-benar telah memecahkan batu-batu kapur itu, sehingga berguguran menghambur di bawah kakinya. Sejenak Gandhar masih berdiri mematung. Namun kemudian ia telah menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya beban di dalam gadanya telah berkurang, setelah dilontarkannya lewat suara dan kekuatannya. Seluruh tubuh Gandhar telah menjadi basah oleh keringatnya. Nafasnya menjadi berkejaran lewat lubang hidungnya. Setelah menghentakkan segenap kekuatan ilmunya, maka rasa-rasanya tubuh Gandhar menjadi letih. Gandhar pun kemudian duduk di atas sebongkah batu kapur. Dipandanginya lereng di sekitarnya. Sepi. Namun terasa kemudian angin yang semilir telah menerpa tubuhnya yang menjadi semakin segar. Untuk beberapa saat Gandhar duduk merenung. Ia masih berusaha menemukan sikap yang sebaiknya dilakukan. Ia memang telah memutuskan untuk mempersoalkan hubungan Wiradana dengan Iswari setelah anak Iswari lahir. Namun sementara itu, apakah yang sebaiknya dilakukannya? Apakah ia akan menyampaikan persoalan itu kepada Kiai Badra yang hatinya tentu akan menjadi hancur pula mengingat nasib cucunya yang malang itu? Ayah ibu Iswari telah mengalami nasib yang buruk. Dan sekarang Iswari pun mengalami nasib yang kurang baik pula meskipun dalam wujud yang berbeda. Rasa-rasanya Gandhar telah berdiri di simpang jalan. Ada keinginannya untuk kembali kepada pokannya dan melupakan persoalan Iswari. Ia selalu ingat pesan Iswari meskipun sambil bergurau. Jika ia dan Kiai Badra tidak datang pada upacara tujuh bulan kandungan Iswari, maka Iswari akan menangis. Gandhar tidak sadar berapa lama ia merenung di atas bukit kapur itu. Tetapi ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit, dilihatnya matahari telah turun. Tubuhnya rasa-rasanya menjadi semakin panas oleh kekhaya matahari yang membakar. Tetapi Gandhar telah beringsut. Ia telah duduk di atas sebongkah batu sambil merenung. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Gandhar masih saja berada di tempatnya. Ketika ia bangkit dan melangkah turun untuk kembali kepada pokannya, tiba-tiba saja ada semacam hambatan dari dalam dirinya. Rasa-rasanya ia tidak sampai hati untuk meninggalkan Iswari sendiri dalam keadaannya. Karena itu, maka ia telah duduk kembali di tempatnya. Lalu aku mau apa bertanya Gandhar di dalam hatinya. Bahkan ketika matahari menghilang di balik bukit, Gandhar masih tetap duduk di tempatnya. Ia sama sekali tidak merasa lapar dan haus. Kekalutan nalarnya membuatnya tidak menghiraukan lagi kepada dirinya sendiri. Gandhar baru bangkit ketika terasa angin yang dingin mulai menembus kulitnya. Langit nampak bersih. Bintang-bintang nampak bergayutan di langit, menebar dari tepi sampai ke tepi. Gandhar yang berdiri tegak di atas batu kapur itu kemudian telah berniat untuk tidak segera kembali. Ia ingin mengamati lebih dekat, apa yang akan terjadi atas Iswari. Kesan sikap Wiradana terhadapnya membuatnya semakin curiga, karena Wiradana seakan-akan telah mengusirnya. Mungkin Wiradana cemas bahwa pada suatu saat aku dapat mengetahui rahasianya, berkata Gandhar di dalam hatinya. Tetapi semacam firasat telah menahannya agar ia tidak tergesa-gesa meninggalkan tanah perdikan Sembojan. Gandhar pun ternyata menuruti kata hatinya. Ia ingin tetap berada di bukit kapur itu. Ia ingin tetap berada di bukit kapur itu. Ia mempunyai sisa bekal luang serba sedikit, sehingga di siang hari ia dapat turun dan membeli makanan apa saja justru di luar tanah perdikan, sementara di malam hari, ia telah berkeliaran di tanah perdikan. Setiap malam ia menunggu Wiradana lewat. Kemudian mengikutinya sampai ke rumah perempuan cantik itu untuk mendengarkan pembicaraan mereka serba sedikit. Namun karena Gandhar telah dapat menjajagi ilmu istri Wiradana tanpa disengaja maka setiap kali ia telah mengetrapkan ilmu sebaik-baiknya, agar kehadirannya tetap tidak diketahui oleh perempuan cantik yang akan menjadi istri Wiradana itu. Tetapi pada suatu saat, rasa-rasanya telinga Gandhar bagaikan disambar petir ketika ia mendengar satu rencana yang sangat keji. Dari mulut Wiradana ia mendengar bahwa telah disiapkan perangkap untuk membunuh Iswari sebelum upacara tujuh bulan kandungannya. Rasa-rasanya hati Gandhar tidak terkendali lagi. Siapapun perempuan itu, dan ilmu apa yang dimilikinya, namun Gandhar tidak akan gentar. Tetapi ternyata bahwa Gandhar masih dapat mengekang dirinya. Ia masih mampu memergunakan nalarnya, sehingga ilmunya tidak terlepas daripadanya untuk tetap menyerap bunyi apapun yang timbul dari dalam dirinya. Bahkan kemudian Gandhar pun berusaha untuk mendengar semakin banyak. Aku telah memanggil serigala betina itu, berkata Wiradana. Apakah ia dapat dipercaya bertanya perempuan cantik itu? Serahkan semuanya kepadaku, jawab Wiradana. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian perempuan itu menundukan kepalanya. Tiba-tiba saja titik-titik air telah menetes dari pelupuk matanya. Kenapa kau Warsi bertanya Wiradana? Aku tidak sampai hati membiarkan perempuan itu diperlakukan seperti itu, Isak Warsi. Tetapi bukankah kau sependapat, bahwa ia tidak ada jalan lain yang dapat aku tempuh berkata Wiradana. Perempuan itu mengangguk. Tetapi ia berkata, bagaimanapun juga aku pun seorang perempuan. Jangan kau renungkan terlalu dalam. Kita akan segera dapat menyelesaikan persoalan ini untuk kemudian mencari jalan untuk memecahkan persoalan berikutnya, berkata Wiradana. Wiradana, perempuan itu tidak menjawab. Tetapi terdengar ia terisak. Namun justru Isak itulah yang membuat Gandar menjadi muat. Ia sadar, bahwa yang dilakukan oleh perempuan itu tentu satu sikap pura-pura. Tetapi dalam pada itu, maka bagi Gandar, persoalannya bukan lagi sekadar ingin tahu atau menunggu setelah bayi Iswari lahir. Nyawa Iswari ternyata telah terancam. Karena itu, maka mau tidak mau ia harus berbuat sesuatu. Dari pembicaraan berikutnya Gandar mengetahui, bahwa dua hari lagi, seseorang akan mengajak Iswari pergi ke tempat seseorang yang sedang menyambut kedatangan anaknya. Mereka akan berangkat dari rumah di waktu senja. Tetapi saat mereka sampai di bulak, hari tentu sudah gelap. Sejak saat itu, Iswari tidak akan sampai ke rumah untuk selamanya. Dengan demikian, maka Gandar tidak lagi dapat ingkar dari kewajiban. Masalahnya sudah terlalu jauh dari kewajaran. Karena itu maka apapun yang akan terjadi, Gandar merasa wajib untuk berbuat sesuatu. Meskipun Gandar telah mendengar saat yang akan dipilih untuk membunuh Iswari, namun malam sebelumnya ia tetap mengawasinya. Ia merasa cemas bahwa Wiradana mengubah dan mempercepat rencananya. Ternyata rencana Wiradana adalah benar-benar rencana yang sudah masak. Sehingga dengan demikian, maka sebagaimana dikatakan, rencana itu akan dilakukan di hari yang sudah ditentukan. Pada saat yang dikatakan oleh Wiradana, sebenarnya lah seorang perempuan telah singgah di rumah Nyai Wiradana. Perempuan yang masih belum dikenal oleh Iswari. Nyai, berkata perempuan itu, Ki Wiradana berpesan kepadaku. Jika aku akan pergi mengunjungi Nyipasih, aku diminta untuk singgah sebentar. Bukankah Nyai Wiradana akan pergi ke rumahnya? Nyai Wiradana mengangguk. Namun terasa sesuatu yang janggal pada orang itu. Ia belum pernah mengenalnya. Jika perempuan itu perempuan tanah perdikan, maka ia tentu sudah mengenalnya, karena setiap orang perempuan bahkan laki-laki pun di tanah perdikan itu telah dikenalnya dengan akrab. Oh, perempuan itu menyadari bahwa Nyai Wiradana agak heran melihat kehadirannya, aku adalah penghuni kademangan sebelah. Mungkin Nyai memang belum mengenal aku. Karena aku akan mengunjungi Nyai Pasih dan melewati jalan ini, maka sekaligus aku singgah barang sejenak agar aku mempunyai kawan di jalan. Nanti, pada saatnya pulang suamiku akan menunggu aku di sini. Iswari mengangguk-angguk. Tetapi rasa-rasanya masih ada sesuatu yang meragukannya. Sementara itu perempuan itu berkata, suamiku adalah jaga bayar di kademangan sebelah. Ia banyak berhubungan dengan Ki Wiradana, karena suamiku banyak belajar tentang keamanan tanah perdikan ini, sementara Ki Wiradana dengan tekun mempelajari kerusuhan yang sering timbul di kademangan kami sebelum kerusuhan itu menjalar ke tanah perdikan ini. Baru kemudian Iswari mengangguk-angguk ketika orang itu memperkenalkan diri sebagai Nyai Jagabaya. Karena itu, maka Iswari pun segera menjawab, Maaf Nyai Jagabaya. Karena aku belum mengenal Nyai, maka aku merasa agak canggung. Marilah, duduklah. Aku memang sudah mengatakan kepada suamiku, bahwa aku akan pergi ke rumah Nyipasi hari ini. Nah, karena itulah atas pesan Ki Wiradana maka aku singgah, jawab Nyai Jagabaya. Iswari pun kemudian mempersilahkan perempuan itu masuk. Tetapi katanya, Sudahlah Nyai. Aku menunggu di sini. Bukankah Nyai juga sudah siap untuk berangkat? Sementara itu Wiradana pun telah keluar dari peringgitan. Ketika ia melihat Iswari berbicara dengan seorang perempuan, maka ia pun mendekat sambil berkata, Inilah Nyai Jagabaya yang akan aku katakan itu Iswari. Tetapi kakang tidak mengatakan bahwa Nyai Jagabaya akan singgah, jawab Iswari. Sehingga aku menjadi bingung, karena aku belum mengenalnya. Nyai Jagabaya, berkata Wiradana. Sebenarnya aku sendiri akan mengantar Iswari ke padukuhan sebelah untuk menengok Nyai Pasih, karena aku juga mempunyai kepentingan dengan padukuhan sebelah. Namun ternyata aku harus pergi ke padukuhan lain. Karena aku tidak dapat mengantar, maka biarlah kalian pergi berdua. Tetapi jangan terlalu malam pulang. Meskipun di daerah ini sekarang termasuk daerah yang aman, namun sebaiknya kalian juga berhati-hati. Ah, desis Nyai Jagabaya, suamiku tidak pernah sempat mengantarku kemana saja. Karena itu, aku sudah terbiasa pergi sendiri. Meskipun demikian suamiku sudah berjanji untuk menjemputku aku di sini nanti. Oh, baiklah. Ia akan diterima di sini dengan senang hati. Mudah-mudahan persoalanku pun sudah selesai, sehingga aku akan dapat menemuinya sendiri, berkata Ki Wiradana. Wiradana pun kemudian menyuruh istrinya untuk segera bersiap sebelum hari menjadi gelap. Biarlah aku mengawani Nyai Jagabaya ini. Ah, aku akan menunggu di sini saja Nyai, berkata perempuan itu selanjutnya. Demikianlah, makanya Wiradana yang semula akan pergi di antar oleh suaminya ternyata urung. Tetapi baginya hal itu bukanlah satu persoalan. Ia sudah terbiasa pula pergi sendiri. Apalagi mengunjungi kelahiran. Adalah tidak biasa bagi seorang laki-laki. Hanya pada waktu malam biasanya laki-laki di sebelah menyebelah datang untuk berjaga-jaga semalam suntuk sambil membaca kidung. Sejenak kemudian, maka Iswari pun telah siap. Sejenak kemudian ia pun turun ke halaman. Sementara itu langit pun sudah menjadi kian suram. Ketika kedua perempuan itu minta diri, maka Wiradana pun berpesan, berhati-hatilah. Demikianlah, maka kedua orang perempuan itu pun telah turun ke jalan dan menyusuri jalan di padukuhan induk itu menuju ke regol padukuhan. Ketika mereka keluar dari regol padukuhan induk itu, gelap benar-benar telah turun. Tetapi keduanya sama sekali tidak menjadi cemas. Padukuhan yang akan mereka tuju adalah padukuhan sebelah yang hanya diantara oleh sebuah bulak pendek. Nyai Wiradana sama sekali tidak merasa cemas untuk pulang di malam hari. Jika ia merasa agak takut oleh sesuatu, mungkin seekor binatang buas yang tersesat, atau oleh hal-hal lain yang tiba-tiba saja timbul, ia dapat minta diantarkan oleh para peronda atau orang-orang lain yang ada di rumah yang dikunjunginya. Demikian mereka keluar dari padukuhan dan memasuki bulak, maka Iswari pun bertanya, sudah berapa lama kau tinggal di kademangan sebelah? Sejak kecil Nyai, jawab perempuan itu. Agak berbeda dengan Nyai. Bukankah Nyai tinggal di tanah perdikan ini sejak kawin dengan Ki Wiradana? Iswari mengangguk-angguk, sementara perempuan itu melanjutkan, aku lahir dan dibesarkan di kademangan itu. Orang tuaku pun lahir dan dibesarkan di sana pula. Kedua-duanya. Mereka adalah kawan bermain sejak kecil. Kemudian orang tua mereka telah menjodohkan mereka menjadi suami istri. Nyai Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka kau dapat melakukan tugasmu sebagai seorang istri jaga bayah sebaik-baiknya, karena kau mengenal kampung halamanmu sebaik mengenal dirimu sendiri. Perempuan itu tertawa. Katanya, bukankah Nyai juga dapat melakukan kewajiban Nyai sebaik-baiknya meskipun Nyai bukan seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah perdikan ini? Aku, aku baru belajar melakukannya, jawab Iswari. Perempuan itu tidak menjawab lagi. Dia matinya jalan yang akan dilaluinya. Sementara hari benar-benar sudah menjadi gelap. Ketika mereka sampai di simpang, tiga, Iswari terkejut. Tiba-tiba saja perempuan itu menggamitnya dan berkata, kita berbelok ke kanan Nyai. Iswari tertegun. Katanya, bukankah rumah Ki pasti ada di padukuhan di hadapan kita? Ya. Tetapi kita akan berbelok ke kanan, jawab perempuan itu tegas. Aku tidak mengerti, jawab Iswari. Nanti kau akan mengerti, jawab perempuan itu pula. Iswari masih termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja tubuhnya menjadi gemetar ketika tiba-tiba saja melihat perempuan itu menarik sesuatu dari balik bajunya. Patrem. Dengan suara bergetar Iswari bertanya, apa artinya ini Nyai? Orang yang menyebut dirinya Nyai Jagabaya itu mendesak maju sambil berdesis, Marilah. Jangan banyak persoalan jika kau ingin mengalami nasib buruk. Iswari mundur selangkah. Namun perempuan itu kemudian membentak, berbeloklah ke kanan. Iswari tidak mempunyai pilihan. Ia pun kemudian harus memenuhi perintah perempuan itu. Meskipun jantungnya serasa berhenti mengalir, tetapi ia berusaha untuk dapat melangkah sebagaimana dikehendaki oleh perempuan itu. Bahkan beberapa langkah kemudian Iswari masih sempat bertanya, siapakah kau sebenarnya? Perempuan itu tidak segera menjawab. Ia berjalan rapat di sisi Iswari dengan patrem di tangannya. Siapa kau dan apa maksudmu desak warsi? Perempuan itu memandang wajah Iswari sejenak. Kemudian katanya, aku adalah perempuan yang dipanggil Serigala Betina dekademangan sebelah. Aku adalah seorang perempuan yang pernah ikut dalam gerombolan berandal yang mempunyai nama yang ditakuti, meskipun tidak segarang kalah merta. Jadi apakah kau ingin merampok aku bertanya Iswari? Aku tahu, bahwa kau tidak membawa apapun yang berharga sekarang. Dan aku sudah lama tidak lagi hidup dalam dunia itu lagi, jawab perempuan itu. Jadi apa maksudmu bertanya Iswari berulang kali? Perempuan itu tidak segera menjawab. Tetapi ia mendesak agar Iswari berjalan semakin cepat. Hari masih belum terlalu malam. Tetapi jalan-jalan bulak sudah menjadi sepi. Padukuhan yang sudah terlalu dekat itu justru menjadi semakin jauh, karena kedua perempuan itu telah berbelok dari jalan yang seharusnya. Ternyata bahwa perempuan itu telah membawa Iswari menuju keluar tanah perdikan. Bahkan kemudian mereka telah berbelok di sepanjang jalan terjal. Kita akan kemana bertanya Iswari yang menjadi semakin ketakutan. Jangan berbuat sesuatu yang dapat mencelakaimu, geram perempuan yang disebut serigala betina itu. Iswari menjadi semakin ketakutan. Mereka kemudian berjalan menyusur tebing sebatang sungai kecil tetapi curam. Aku letih sekali, desis Iswari. Jangan berhenti, bentak perempuan itu. Kita masih akan berjalan beberapa langkah lagi. Tanda petik. Kakiku rasa-rasanya sudah tidak mau melangkah lagi. Sakit dan perutku pun terasa sakit pula. Iswari hampir menangis. Perempuan itu tidak menjawab. Namun ia masih mendorong Iswari untuk berjalan beberapa puluh langkah lagi, sehingga akhirnya mereka sampai pada kelokan sungai itu. Di bawah tebing itu nampak air sungai bagaikan tidak mengalir. Tetapi agaknya di kelokan sungai itu, air menjadi sangat dalam. Nyai Wiradana, berkata perempuan itu. Kita sekarang berhenti di sini. Tubuh Iswari benar-benar terasa gemetar. Ketika ia berdiri berhadapan dengan perempuan yang mengaku sebagainya jaga bayah di kademangan sebelah itu, maka rasa-rasanya ia berdiri berhadapan dengan iblis betina yang sedang kehasan darah. Siapa sebenarnya kau yang disebut serigala betina itu bertanya Iswari? Dan maksudmu kau membawa aku kemari? Jika hal ini diketahui oleh suamiku, maka kau tentu akan mendapat hukuman daripadanya. Tetapi yang disebut serigala betina itu tertawa. Katanya, nasibmu memang buruk Nyai. Katakan, minta Nyai Wiradana. Apa maksudmu? Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sedang mengemban satu tugas. Tugas apa bertanya Iswari dengan jantung yang berdegupan. Jika suamimu mengerti apa yang aku lakukan sekarang, maka ia tidak akan berbuat apa-apa. Yang aku lakukan ini justru karena perintah suamimu, jawab perempuan itu. Apa yang kau maksudkan desak Iswari? Baiknya aku berterus terang, karena kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk membuka rahasia ini, berkata perempuan itu. Aku mendapat tugas dari suamimu untuk membunuhmu. Membunuhku? Kau bohong. Suamiku tidak akan berbuat seperti itu, suaranya Iwira Dana hampir tidak dapat meloncat dari bibirnya. Jangan menyesali nasib, berkata perempuan itu. Aku adalah perempuan yang paling kotor di antara kaumku. Aku telah membunuh beberapa orang dalam kerjaku. Merampok, menyamun dan merampas milik orang lain. Pada saat aku sudah melupakan darah yang tercecer pada tubuhku, maka aku mendapat tugas yang mirip kerja itu. Membunuhmu. Omong kosong, teriak Iswari. Tentu bukan suamiku. Jangan berteriaknya I, desis perempuan itu. Tidak ada gunanya. Tempat ini tidak pernah dikunjungi orang. Wajah Iswari menjadi semakin pucat. Selangkah ia bergeser surut. Tetapi nampaknya perempuan itu memang terlalu garang. Namun tiba-tiba saja suara perempuan itu berubah, Nyai. Aku memang seorang pembunuh. Tetapi ketika aku menyadari, bahwa Nyai baru mengandung rasa-rasanya hatiku tergetar karenanya. Jika aku membunuhmu, berarti aku telah membunuh dua nyawa sekaligus. Dua nyawa yang sama sekali tidak berdosa. Iswari justru menjadi termangu-mangu melihat sikap perempuan. Namun ia menjadi bagaikan terbungkam karenanya. Ketika perempuan itu selangkah maju, maka Iswari pun melangkah mundur. Namun perempuan itu berdesis, jangan mundur lagi Nyai. Kau dapat terjerumus ke dalam tebing. Jika kau terperosok masuk ke dalam kedung itu, maka kau tidak akan pernah dapat keluar lagi. Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam kedung itu bahkan di sungai kecil ini kadang-kadang terdapat buaya-buaya kerdil namun yang ternyata sangat rakus itu. Kulit tubuh Iswari meremang. Di luar sadarnya ia berpaling, memandang ke arah kedung di bawahnya. Oh, Iswari memakai kecil. Tenanglah Nyai, berkata orang yang mengaku Nyai jaga bayi itu. Aku sudah berterus terang kepada Nyai, bahwa aku mendapat perintah dari suamimu untuk membunuhmu karena aku menganggap bahwa kau tidak akan pernah dapat membuka rahasia ini. Tetapi ternyata bahwa nuraniku berkata lain. Betapapun kotornya tanganku oleh darah orang-orang yang pernah aku bunuh, tetapi sebenarnya lah Nyai, aku tidak sampai hati membunuhmu. Ternyata perempuan itu seakan-akan ingin membuktikan kata-katanya. Sejenak kemudian maka ia pun telah menyarungkan patremnya sambil berkata, Nyai, aku tidak akan membunuh Nyai. Tetapi dengan demikian akan timbul persoalan. Jika Nyai kembali ke rumah Ki Gede, maka Ki Wiradana akan mengetahui bahwa aku tidak melakukan kewajibanku dengan baik. Iswari masih tetap terbungkam. Namun nampaknya perempuan itu berhasil meyakinkan Iswari, katanya, karena itu Nyai. Marilah kita saling menolong. Aku tidak akan membunuh Nyai, tetapi aku minta Nyai jangan kembali ke rumah Ki Gede Sembojan. Terserah kepada Nyai, kemana Nyai akan pergi. Bukankah Nyai berasal dari sebuah padepokan yang agak jauh, sehingga Nyai dapat kembali ke padepokan itu dan minta kepada kakek Nyai perlindungan? Tetapi aku pun minta perlindungan. Kakek Nyai jangan membuka rahasia ini, karena dengan demikian justru nyawakulah yang terancam. Oh, Iswari berdesah, kau berkata sebenarnya? Aku berkata sebenarnya Nyai. Aku akan mengatakan bahwa aku telah membunuh Nyai dan melemparkannya ke dalam kedung itu. Mereka tidak akan ribut mencari mayat Nyai, karena mereka tentu menyangka bahwa mayat Nyai telah dimakan oleh buaya-buaya kerdil di dalam kedung itu, berkata perempuan itu. Iswari tidak dapat menahan air matanya. Meskipun ia menyadari bahwa perjalanan ke padepokan kakeknya memerlukan perjalanan yang sangat melelahkan, apalagi pada saat ia sedang mengandung, namun agaknya hal itu lebih baik daripada ia harus mati di tebing kedung dan kemudian mayatnya menjadi makanan buaya kerdil. Jika ia masih hidup, maka ia akan dapat berusaha dengan care apapun juga untuk mencapai padepokan kakeknya. Terima kasih Nyai, Desis Iswari. Jika kita berkesempatan untuk bertemu lagi, aku tidak akan melupakan kebaikan hati Nyai. Nyai telah menyelamatkan nyawaku dan nyawa anakku yang masih berada di dalam kandungan, Iswari berhenti sejenak, lalu, tetapi Nyai, jika aku boleh mengetahui, kenapa suamiku ingin membunuh aku? Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Ki Wiradana memang seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab Nyai. Aku minta Nyai jangan terkejut. Keresahan di hati Nyai akan dapat berakibat buruk bagi anak di dalam kandungan Nyai. Karena itu ikhlaskan saja tingkah laku suamimu Nyai. Serahkan semuanya kepada nasib. Ya, tetapi kenapa Iswari semakin ingin tahu? Ketahuilah Nyai, sebenarnya suamimu telah beristri lagi, jawab perempuan itu ragu. Oh, Iswari menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya tiba-tiba saja bagaikan terguncang. Untunglah bahwa perempuan itu cepat meloncat dan menangkap Iswari sambil berkata, Nyai, hati-hatilah. Di bawah itu adalah kedung yang menyimpan buaya-buaya kerdil yang dapat mengoyak tubuh Nyai. Jika Nyai tergelincir masuk ke dalamnya, maka sia-sialah usahaku untuk membiarkan Nyai untuk tetap hidup. Iswari menyadari keadaannya. Bahkan tiba-tiba saja, darahnya yang seakan-akan berhenti mengalir, telah bergejolak. Wajahnya yang pucat telah membara. Kekuatan yang tidak dikenal telah mengalir di dalam dirinya. Perlahan-lahan ia melepaskan diri dari tangan perempuan yang mendapat perintah dari suaminya untuk membunuhnya. Dengan suara bergetar oleh gejolak di dalam hatinya ia berkata, Nyai, sebenarnya lah terima kasihku kepadamu tidak terhingga. Sekarang aku minta diri. Aku akan mencari jalan kembali kepada pokan. Aku tidak mau mati sebelum aku bertemu dengan kakek. Aku berdoa dan memohon, semoga keinginanku dikabulkan oleh Yang Maha Agung. Yang Maha Agung, perempuan itu mengulang, sebutan yang asing bagiku. Tetapi aku akan membantumu berdoa bagi Yang Maha Agung. Terima kasih. Mudah-mudahan kau pun tidak akan mengalami kesulitan, berkata Iswari. Kita akan berpisahnya. Aku akan bertemu dengan Ki Wiradana besok pagi. Aku akan membasai patremku. Aku akan mengatakan, bahwa patremku telah aku cuci semalam, berkata perempuan itu. Iswari tidak menjawab. Dipandanginya perempuan itu dengan tajamnya. Di dalam gelapnya malam, perempuan itu merasakan, bahwa sorot metu Iswari memancarkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga bercampur dengan kemarahan yang menyesak di dadanya. Perempuan itulah yang lebih dahulu berkisar dan melangkah meninggalkan Iswari. Beberapa langkah ia berpaling. Perempuan itu masih sempat mengangkat tangannya, memberikan salam perpisahan yang dijawab pula oleh Iswari meskipun tangannya terasa gemetar. Beberapa saat kemudian, perempuan itu telah hilang di dalam gelapnya malam. Yang tinggal kemudian adalah Iswari sendiri. Ketika perempuan yang semula mengakunya jaga bayi itu sudah tidak nampak lagi, maka malam pun seakan-akan menjadi semakin pekat. Kekuatan asing yang muncul di dalam dirinya tiba-tiba telah lenyap pula. Iswari berjongkok di tebing itu sambil menangis. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak tahu jalan manakah yang harus ditempuh jika ia ingin kembali kepada pokannya. Ia baru sekali menempuh perjalanan itu. Daripada pokannya ke tanah perdikan Sembojan. Dan terlalu sulit baginya untuk mengingat kembali jalan yang ditempuhnya pada waktu itu. Apalagi di malam hari. Iswari terpekik kecil ketika ia merasa tubuhnya digamit seseorang. Tiba-tiba saja ia bangkit berdiri sambil berputar. Sekali lagi Iswari terkejut. Dalam keremangan malam ia melihat seseorang yang agaknya sudah dikenalnya dengan baik, sehingga demikian ia melihat bentuk bayangan kehitaman di hadapannya, ia langsung dapat mengenalinya. Kakang gandar desis Iswari. Orang itu memang gandar. Karena itu jawabnya, Ya, Iswari. Aku gandar. Tiba-tiba saja Iswari berlari memeluknya sambil menangis. Di sela-sela tangisnya ia berdesis, Kakang, nasibku ternyata sangat buruk Kakang. Sudahlah Iswari, sahut gandar. Jangan menangis. Aku sudah mengetahui seluruhnya apa yang terjadi atas dirimu. Aku menunggui pembicaraanmu dengan perempuan itu. Tetapi karena ternyata perempuan yang disebut serigala betina itu tiba-tiba saja membatalkan niatnya untuk membunuhmu, maka rasa-rasanya aku tidak perlu berbuat apa-apa terhadapnya. Oh, Iswari bertanya, jadi Kakang melihat semua yang terjadi dan mendengar semua pembicaraan kami? Ya, Iswari. Aku tahu bahwa perempuan itu telah mendapat perintah dari Wiradana untuk membunuhmu, karena Wiradana telah kawin lagi, jawab gandar. Tetapi kita wajib berterima kasih kepada Yang Maha Agung dan kepada perempuan yang telah melepaskan kau dari malapetaka itu. Betapa buramnya hatinya, tetapi rasa-rasanya ia masih juga mendapat cahaya di dalam hatinya, sehingga ia tidak mau membunuhmu karena kau sedang mengandung. Iswari masih saja terisak. Namun gandar berkata, Sudahlah Iswari. Kau harus kembali kepada tekadmu. Kau tidak mau mati sebelum bertemu dengan kakekmu, Kiai Badra. Iswari mengangguk sambil berdesis, Ya Kakang. Aku harus bertemu dengan kakek. Kakeklah yang semula mempertemukan aku dengan Wiradana. Tetapi kau jangan menyalahkan kakekmu, Iswari. Aku kira Wiradana menurut perhitungan kewanagan, memang seorang laki-laki yang pantas menjadi suamimu. Tetapi ternyata bahwa perhitungan itu salah. Iswari hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara itu, maka gandar pun berkata, Marilah Iswari. Aku antar kau pulang. Tetapi kenapa tiba-tiba saja Kakang berada di sini? Bukankah dua hari yang lalu, Kakang telah minta diri untuk kembali kepada pokan bertanya Iswari tiba-tiba. Ya, Iswari, jawab gandar. Tetapi aku mendapat firasat buruk tentang dirimu. Karena itu aku mengurungkan niatku untuk pulang. Bahkan timbul niatku untuk mengawasimu setiap malam. Ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Iswari menarik nafas dalam-dalam, sementara sekali lagi gandar berkata, Marilah. Kita tinggalkan tempat ini sebelum Wiradana datang untuk menyaksikan apakah kau benar-benar sudah tidak ada. Marilah Kakang, jawab Iswari. Tetapi sementara itu, gandar berkata, Iswari. Berjalanlah menyusuri tebing itu dahulu. Aku akan meninggalkan bekas yang akan meyakinkan Wiradana bahwa kau memang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, aku pun sudah membantu perempuan yang tidak sampai hati membunuhmu itu, agar ia mendapat kepercayaan dari Wiradana. Apa yang akan kau lakukan bertanya Iswari? Di tempat ini harus ada bekas darah, jawab gandar. Dengan demikian, maka perbuatan perempuan yang disebut serigala betina itu benar-benar meyakinkan. Bagaimana kau mendapatkan darah itu? bertanya Iswari pula. Tidak terlalu sulit Iswari. Aku ingin melukai tanganku sendiri dan menitikan darah itu di tebing ini. Kemudian aku akan dapat mengobatinya sehingga luka itu pampat. Tidak terlalu banyak, asal bekas itu ada. Iswari menjadi berdebar-debar. Tetapi ia menurut sebagaimana dikatakan oleh gandar. Ia pun kemudian melangkah beberapa langkah menjauh. Dalam pada itu, gandar melakukan sebagaimana dikatakannya. Ia telah menggigit tangannya sendiri. Kemudian menghamburkan darah yang mengalir dari luka itu di atas tebing dan diacukannya pada lireng tebing itu pula. Memang tidak terlalu banyak, karena gandar pun kemudian menghamburkan obat pada luka itu, sehingga luka itu menjadi pampat. Sejenak gandar berdiri tegak. Dipusatkannya kemampuannya pada indera penglihatannya, sehingga meskipun malah menjadi bertambah gelap, namun ia dapat melihat noda-noda darah di tebing itu. Sudah cukup, desis gandar kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, maka gandar pun telah menyusul Iswari yang sudah berjalan beberapa langkah menjauh. Ketika ia berada di belakangnya, maka ia pun berdesis, Iswari, ingat, kau harus sampai kepada kakekmu. Karena itu, kau harus dapat mengatasi kelemahan wadahmu, meskipun kau harus mengingat pula kandunganmu. Kita harus menempuh perjalanan agak jauh. Bukankah kau masih ingat serba sedikit? Pada saat kau datang kemari? Iswari mengangguk. Dan gandar pun berkata lebih lanjut, tetapi sekali lagi kau harus yakin, bahwa kau akan bertemu dengan kakekmu dalam keadaan yang baik. Demikianlah, maka keduanya pun telah melanjutkan perjalanan. Gandar tidak merasa perlu untuk tergesa-gesa. Ia sadar, bahwa Iswari tidak akan dapat berjalan terlalu cepat karena kandungannya. Sementara itu, ia merasa bahwa orang-orang Wiradana tentu tidak akan mencarinya lagi. Kecuali di tebing itu sudah ada bekas darah, maka seperti yang dikatakan oleh Serigala Betina itu, bahwa seseorang yang terperosok ke dalam kedung itu, tentu akan menjadi makanan buaya-buaya kerdil yang terdapat di dalam kedung itu. Namun dalam perjalanan itu, Gandar sempat menilai perempuan yang menyebut dirinya Serigala Betina itu. Ia mungkin benar, seorang perempuan yang telah menjadi berandal dan melakukan perampokan dan pembunuhan. Tetapi sebenarnya lah menurut Gandar, dibanding dengan istri Wiradana yang cantik itu, perempuan yang disebut Serigala Betina itu belum bernilai sekuku irengnya. Serigala Betina itu sama sekali tidak akan berarti apa-apa bagi istri Wiradana yang cantik, yang menurut penilaian Gandar, tentu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, sebagaimana kalamerta. Meskipun Gandar dan Iswari berjalan tidak terlalu cepat, namun mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh. Namun Iswari tidak perlu cemas, bahwa ia akan kehilangan jalan. Gandar tentu tidak akan kehilangan arah kembali kepada pokkannya. Dalam pada itu, maka perempuan yang disebut Serigala Betina itu tidak langsung menuju ke rumah Ki Wiradana. Ia ingin pulang dan beristirahat. Baru di pagi hari berikutnya, ia akan melaporkan hasil kerjanya kepada Wiradana. Namun, alangkah terkejutnya perempuan itu, ketika ia memasuki halaman rumahnya, Wiradana telah duduk di serambi, di atas samben bambu yang memang diletakannya di serambi itu. Ki Wiradana, desis Serigala Betina itu. Ki Wiradana mengangguk, Ya, Nyai. Aku sudah menunggumu. Marilah. Silahkan masuk, perempuan itu mempersilahkan. Terima kasih. Aku sudah lama duduk di sini. Yang ingin segera aku ketahui, bagaimana hasil tugasmu itu, Nyai bertanya Ki Wiradana. Oh, semuanya berjalan lancar. Aku sudah menyelesaikannya di tebing, di atas gedung. Kemudian melemparkannya ke dalam gedung itu sebagaimana Ki Wiradana kehendaki, jawab perempuan itu. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Nyai. Cobalah berikan patermu itu kepadaku, berkata Wiradana. Jantung perempuan itu menjadi berdeguban. Namun kemudian katanya, aku sudah mencucinya. Oh, Wiradana mengerutkan keningnya. Apakah menjadi kebiasaanmu mencuci paterm itu dengan air wantah? Bukankah kau setiap kali memandikan patermu dengan warangan? Perempuan yang disebut serigala betina itu termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, aku tidak ingin patermku berbau bacin. Aku telah menusuk tubuh seorang yang sedang mengandung. Satu perbuatan terkutuk yang seharusnya tidak aku lakukan. Tetapi karena upah yang Ki Wiradana tawarkan terlalu banyak, maka aku telah melakukannya. Tetapi justru karena itu, aku telah mencuci kerisku. Tidak dengan air, tetapi dengan pasir. Aku hunjamkan paterm ini ke dalam pasir beberapa kali sehingga bersih karenanya. Meskipun pasir di tepian itu basah juga oleh air, tetap inilainya berbeda. Dan sudah barang tentu, aku harus memandikan kerisku dengan warangan, sehingga keris kecilku ini tidak kehilangan daya bunuhnya. Ki Wiradana bangkit dari duduknya. Ia melangkah mendekati perempuan itu sambil berkata, tunjukkan keris kecilmu itu. Serigala betina itu tidak berbuat dengan ragu-ragu. Dengan tatak diserahkannya patermnya kepada Ki Wiradana. Namun demikian paterm itu diterima, maka perempuan itu telah melangkah surut. Ki Wiradana telah menarik paterm itu dari sarungnya. Namun seperti dikatakan oleh perempuan itu, bahwa paterm itu telah bersih. Tidak ada bekas darah yang melekat pada daun paterm itu. Wiradana memandang perempuan itu sejenak. Namun kemudian ia berkata, mungkin kau benar, bahwa paterm ini sudah kau bersihkan. Tetapi kau tentu tidak sempat membersihkan tempat di mana iswari kau tusuk dengan patermu itu. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Namun ia tidak boleh ragu-ragu. Karena itu, maka ia pun bertanya, apa maksud Ki Wiradana? Kita pergi ke tempat kau membunuh iswari, berkata Wiradana. Aku sama sekali tidak berkeberatan, berkata perempuan itu. Namun kemudian katanya, tetapi kau tentu tidak akan dapat menemukannya Wiradana yang sudah menjadi makanan buaya kerdil di kedung itu. Aku ingin melihatnya, berkata Wiradana sambil menyerahkan kembali paterm perempuan itu. Perempuan itu bergeser mendekat untuk menerima patermnya. Ia sama sekali tidak ragu-ragu untuk pergi bersama dengan Ki Wiradana ke tebing di atas kedung meskipun sebenarnya hatinya terasa bergejolak. Sejenak kemudian maka keduanya pun telah pergi ke tempat yang menurut pengakuan perempuan itu, dipergunakannya untuk membunuh Nyai Wiradana. Ternyata jarak itu tidak terlalu dekat. Apalagi keduanya berusaha untuk tidak memotong jalan menyeberangi tanah perdikan Sembojan, karena Ki Wiradana tidak ingin bertemu dengan orang-orang Sembojan. Karena itu, maka mereka memerlukan waktu yang cukup lama. Lebih lama dari waktu yang dipergunakan perempuan itu kembali ke rumahnya, di padukuhan di luar tanah perdikan Sembojan di sebelah padukuhan yang dipergunakan oleh Ki Wiradana. Lewat tengah malam, keduanya baru sampai di tempat yang mereka tuju. Tebing di atas sebuah kedung yang dihuni oleh beberapa ekor buaya kerdil yang rakus. Di mana kau bunuh perempuan itu bertanya Wiradana. Di sini, berkata perempuan itu tanpa ragu-ragu. Menyingkirlah, desis Wiradana. Perempuan itu bergeser mundur. Ia tidak tahu, apa yang akan dilakukan oleh Wiradana. Ternyata Wiradana telah mengambil serangkai biji jarak pada sebatang lidi yang dibawanya. Kemudian dengan titikan ia membuat api untuk menyalakan sebuah dimik belerang. Dengan dimik itulah ia kemudian menyalakan biji jarak yang sudah kering itu. Perempuan yang mengaku Nyai Jagabaya itu menjadi semakin berdebar-debar. Namun tiba-tiba hatinya menjadi mapan. Ia sama sekali tidak menyesal bahwa ia telah membiarkan Nyai Wiradana hidup meskipun seandainya ia sendiri harus mengalami perlakuan yang buruk. Perempuan itu sadar bahwa Ki Wiradana adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun demikian, jika ia harus mati, maka biarlah ia mati sebagaimana seorang berandal yang pernah bertualang dan melakukan pembunuhan-pembunuhan. Karena itu, jika Ki Wiradana ingin menghukumnya karena ia ingkar akan tugas yang diberikan kepadanya, maka ia akan melawan meskipun akhirnya ia harus mati. Sejenak kemudian maka biji jarak itu telah menyala sebagaimana sebuah obor kecil. Dengan terang nyala biji jarak itu, Wiradana melihat-lihat tempat yang disebut sebagai tempat perempuan itu membunuh Iswari. Namun tiba-tiba justru perempuan itulah yang terkejut. Dalam cahaya lampu obor kecil itu, ia telah melihat darah yang tercecer di tebing itu. Sebagian memang sudah terhapus oleh jojak kaki Ki Wiradana, tetapi di dedaunan perdu dan rumputan mereka masih melihat darah yang mulai mengering. Darah, desis perempuan itu di dalam hatinya, apapula yang telah terjadi? Apakah sepeninggalku justru Wiradana sendiri yang telah membunuh istrinya karena aku membiarkannya hidup? Pertanyaan itu telah menghantam dinding dadanya. Jika demikian maka yang dilakukan oleh Wiradana itu sekadar berpura-pura untuk membawanya ke tempat itu dan kemudian membunuhnya pula. Namun perempuan itu terkejut ketika ia mendengar Ki Wiradana itu berkata, Ya, aku memang melihat darah. Agaknya kau memang benar-benar telah membunuhnya. Perempuan itu tidak menjawab. Tetapi ia masih tetap curiga. Namun dalam pada itu, obor kecil itu ternyata tidak tahan terlalu lama. Sebentar kemudian obor itu pun telah menyalakan biji jarak yang terakhir, sehingga sejenak kemudian api pun telah padam. Terima kasih, berkata Wiradana. Dengan kematian isuari aku telah bebas dari persoalan-persoalan yang sangat rumit, meskipun belum berarti bahwa persoalanku telah selesai seluruhnya. Perempuan itu masih termangu-mangu. Ia melihat Wiradana mengambil sesuatu dari kantong ikat pinggangnya dan kemudian diserahkannya kepada perempuan itu sambil berkata, Ini upah yang aku janjikan. Tetapi ingat, bahwa jika rahasia ini bocor, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Aku tidak akan dapat memaafkanmu meskipun aku akan dapat mengelakkan segala tuduhan. Perempuan itu diam saja. Tetapi dengan hati-hati ia menerima upah yang diberikan oleh Wiradana. Tetapi ia tidak sempat menghitung apakah upah itu sudah sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Sejenak kemudian Wiradana telah meninggalkan tempat itu. Ternyata obor kecilnya tidak cukup lama menyala, sehingga Wiradana tidak sempat melihat rumputan di lereng. Jika ia teringat akan hal itu, mungkin ia akan mempertanyakan, kenapa rumputan di lereng itu tidak menunjukkan bekas bahwa seseorang telah menelusur ke bawah, sehingga rumputan dan daun-daun perdu akan berpatahan. Dalam pada itu, sepeninggalan Ki Wiradana, perempuan itulah yang justru mulai merenung. Di tempat itu benar-benar ada darah. Cukup banyak, berhamburan di tanah dan terpercik pada rumputan dan daun-daun perdu, meskipun sebagian telah terhapus oleh kaki-kaki mereka. Darah siapa pertanyaan itu selalu bergejolak di dalam hatinya. Tetapi akhirnya perempuan itu pun melangkah meninggalkan tempat itu. Namun bagaimanapun juga ia masih tetap berteka-teki di dalam hatinya. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka matahari pun telah naik ke sisi langit di sebelah timur. Iswari yang merasa dirinya terlalu kusut itu pun telah mencari sebuah belik. Setelah mencuci muka dan membersihkan tangan dan kakinya, maka Iswari pun telah membenahi dirinya. Perjalanan kita masih cukup jauh Iswari, berkata Gandar. Biarlah jika kau sependapat, singgah barang sejenak di sebuah warung makan dan minum. Aku masih mempunyai sisa bekal yang aku bawa dari rumah. Iswari tidak berkeberatan. Mereka telah berada di luar tanah perdikan Sembojan. Bahkan agak jauh, sehingga tidak akan ada orang yang akan dapat mengenalinya lagi. Ternyata dengan makan dan minum di sebuah kedai, tubuh Iswari terasa menjadi lebih segar. Ia pun kemudian mampu berjalan lebih cepat lagi meskipun tetap sangat terbatas. Jika kau merasa lelah, berkatalah. Kita mencari tempat untuk istirahat. Biarlah kita sampai di padepokan dalam waktu tiga hari atau lebih, asal saja dengan selamat. Kau dan kandunganmu. Iswari mengerti maksud Gandar. Karena itu, maka ia pun menjadi tidak tergesa-gesa pula karenanya dan berjalan tidak terlalu cepat. Sementara itu, mereka makan dan minum di perjalanan dengan sisa uang yang masih ada pada Gandar. Demikianlah betapapun lambatnya, namun akhirnya Iswari dan Gandar sampai juga di padepokan. Kedatangan Iswari benar-benar telah mengejutkan Kiai Badra. Karena itu, maka ia pun segera bertanya apa artinya kedatangan cucunya itu. Gandar tidak mau berteka-teki. Ia pun segera mengatakan apa yang telah terjadi dengan Iswari sehingga perempuan itu telah pulang bersamanya. Ketika Kiai Badra mendengar laporan itu, maka rasa-rasanya jantungnya telah berhenti berdetak. Sesaat wajahnya menjadi pucat. Namun sesaat kemudian wajah itu menjadi merah membara. Namun akhirnya ia berkata, Tuhan Maha Kasih. Ternyata Tuhan masih berbelas kasihan kepadamu Iswari, kau masih diperkenankan menatap matahari. Sementara itu, kau pun harus berterima kasih kepada perempuan yang telah mengakuni jaga bayah itu. Ya kakek, suara Iswari menjadi sangat dalam. Air matanya kembali menitik di pipinya mengenang peristiwa yang dialaminya, tetapi aku tidak mengenal perempuan itu, kakek. Ia menyebut dirinya Serigala Betina, karena ia memang dinamai demikian oleh orang-orang di sekitarnya karena ia pernah menjadi salah seorang di antara orang-orang sepadukuhan yang menjadi perampok. Agaknya memang tidak banyak perempuan yang menjadi perampok. Salah seorang di antaranya adalah perempuan itu. Apakah kau tahu nama sebenarnya bertanya Kiai Badra? Tidak kakek. Aku tidak tahu namanya yang sebenarnya, jawab Iswari. Tetapi apakah kau masih akan tetap mengenalinya jika kau bertemu lagi bertanya kakek itu pula? Iswari termangu-mangu. Katanya, aku bertemu dengan orang itu menjelang senja. Tetapi aku masih dapat melihat wajahnya dengan jelas. Agaknya jika aku berkesempatan untuk bertemu lagi, aku masih akan tetap mengenali wajahnya. Wajahnya memang nampak keras. Tetapi waktu itu ia adalah seorang perempuan yang ramah. Baiklah Iswari, berkata Kiai Badra. Semua peristiwa yang kita alami kita kembalikan kepada Yang Maha Agung. Kita pasrahkan hidup kita kepada Yang memberikan hidup itu, sehingga dengan demikian kita akan merasa bahwa hidup mati kita bukanlah kita sendiri yang memilikinya. Iswari mengangguk-angguk kecil. Ia pun berusaha untuk mengembalikan persoalannya kepada Yang Maha Agung sehingga dengan demikian maka Iswari pun akhirnya dapat menerima keadaan itu dengan hati yang lebih tenang. Namun demikian, bagaimanapun juga sebenarnya di dalam dada Kiai Badra telah timbul pergolakan yang dasyat. Untuk beberapa saat Kiai Badra mengalami kebingungan. Tetapi akhirnya dengan susah payah ia berhasil mengekang dirinya sambil berdesis, jangan bodoh. Serahkan semuanya kepada kuasa Tuhan Yang Maha Kasih. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan juga telah terjadi kegemparan. Pada saat Iswari pergi dari rumahnya, suaminya masih berada di rumah. Malam itu juga, Wiradana pulang setelah ia memastikan kematian istrinya. Tetapi sementara itu, di rumah Kigede telah terjadi kegelisahan karena Nyai Wiradana belum kembali. Wiradana yang sudah memastikan bahwa istrinya dibunuh oleh orang yang dipercayanya, kemudian ikut pula kebingungan meskipun hanya berpura-pura. Wiradana telah memerintahkan orang-orangnya untuk mencari istrinya di seluruh sudut tanah perdikan Sembojan. Ia pergi ke rumah pasih, bertanya Wiradana. Tetapi ketika seseorang menanyakannya ke rumah pasih ternyata bahwa malam itu Nyai Wiradana tidak pergi ke rumah itu. Dengan demikian maka seisi tanah perdikan Sembojan telah menjadi gempar. Istri Ki Wiradana ternyata telah hilang. Dalam pada itu, semua orang telah terlibat dalam pencarian. Bahkan anak-anak yang mengembalap pun telah mendapat pesan untuk mencari Nyai Wiradana di ladang, di semak-semak dan di antara batu-batu padas di bukit. Tetapi ternyata Nyai Wiradana tidak pernah diketemukan. Dalam pada itu, Wiradana sendiri dalam sepekan masih juga berdebar-debar. Jika seseorang menemukan sesosok mayat di kedung atau barangkali kerangkanya atau tanda-tanda lain, maka orang-orang Sembojan tentu akan menghubungkannya dengan hilangnya Nyai Wiradana. Seandainya diketemukan di kedung itu, orang-orang Sembojan tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun sebenarnya tidak seorang pun yang menemukan sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai panca dan untuk mencari jejak hilangnya Nyai Wiradana. Sementara itu, Ki Gede Sembojan sendiri menjadi sangat berprihatin atas hilangnya menantunya. Ki Gede sebenarnya sangat mengasihi menantunya itu, yang pada saat-saat tertentu dapat diajaknya berbincang tentang isi kidung yang dibacanya. Bahkan Iswari yang mempunyai suara yang jernih itu kadang-kadang membaca kidung itu dalam tembang beberapa bait. Baru kemudian mereka membicarakan isinya. Pembicaraan yang tidak dapat dilakukan dengan orang lain, bahkan dengan Wiradana sekalipun karena Wiradana sama sekali tidak tertarik pada kesusastaan. Selain itu, Iswari adalah seorang perempuan yang dengan cepat berusaha menyesuaikan diri. Meskipun ia seorang gadis padepokan yang lugu, namun setelah ia menjadi istri Wiradana maka ia pun segera dikenal dengan baik oleh semua perempuan di tanah perdikan itu sebagai seorang perempuan muda yang ramah, terampil dan rendah hati. Namun tiba-tiba saja perempuan yang bernama Iswari itu telah hilang. Ketika orang-orang Sembojan sudah yakin bahwa mereka tidak akan dapat menemukan Nyai Wiradana, maka Kigede telah memanggil Wiradana dan beberapa orang debahu untuk membicarakan tentang hilangnya Iswari dari tanah perdikan Sembojan. Ketika semua orang sudah berkumpul, maka Kigede pun langsung berkata kepada mereka, Saudara-saudaraku, agaknya kita menghadapi suatu masalah yang sangat rumit. Aku tidak dapat mengambil kesimpulan lain daripada menuduh keluarga Kalamertalah yang telah mengambil Iswari. Dendamnya kepadaku ternyata telah ditumpahkannya kepada orang yang tidak bersalah sama sekali, apalagi Iswari sedang mengandung. Sayang, kaki dan tanganku terlalu lemah untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika aku masih memiliki kemampuanku seutuhnya, maka aku sendiri akan mencarinya. Sementara itu, aku juga tidak sampai hati memerintahkan kepada Wiradana untuk mencarinya dengan akibat menghadapi gerombolan Kalamerta, karena ia sendiri pernah mengalami satu keadaan yang hampir saja merenggut nyawanya. Karena itu, maka aku perintahkan Tanah Perdikan Sembojan harus menyusun satu kekuatan. Dengan kekuatan itu kita harus menemukan Iswari atau jika tidak, maka keluarga Kalamerta harus kita musnahkan. Aku tidak yakin bahwa Tanah Perdikan Sembojan akan mampu melakukannya. Sementara itu, kita harus memerintahkan dua orang untuk pergi kepada pokan Kiai Badra. Hilangnya Iswari harus kita beritahukan kepada kakeknya, apapun akibatnya. Aku tidak akan mengingkari tanggung jawab jika kakeknya itu marah dan menuntut dikembalikannya cucunya. Kita, seluruh isi Tanah Perdikan ini harus berusaha. Keringat dingin mulai membasai punggung Wiradana. Meskipun ia tahu bahwa ayahnya sangat mengasehi Iswari, tetapi ternyata bahwa sikap ayahnya akan melampaui dugaannya atas silangnya Iswari. Dalam pada itu, maka Kigede itu pun berkata kepada Wiradana, Kau siapkan sepasukan yang kuat. Aku sendiri akan menempa pasukan itu sebagai pasukan khusus untuk menghadapi keluarga Kalamerta. Bagaimana ayah akan melakukannya bertanya Wiradana? Hanya tangan dan kakiku yang menjadi lemah. Tetapi otakku tidak. Metu dan telingaku pun tidak. Jawab Kigede Sembojan, karena itu, lakukanlah secepatnya. Aku memerlukan 25 orang terpilih. Wiradana tidak menjawab. Namun ia mulai membayangkan kesulitan-kesulitan baru di dalam hidupnya. Apakah ia akan dapat meyakinkan ayahnya bahwa sepantasnya ia kawin lagi dengan perempuan cantik yang sebenarnya telah menjadi istrinya itu? Apakah tak ayahnya jika ayahnya mengetahui bahwa perempuan itu adalah seorang tledek yang mencari nafkahnya dengan menari dari satu tempat ke tempat yang lain? Dengan demikian maka Kigede pun kemudian telah memanggil dua orang penghubung yang harus pergi berkuda secepatnya kepada pokan Kibadra. Bukankah kau pernah mengunjungi pada pokan itu bertanya Kigede kepada kedua orang itu? Sudah Kigede, jawab salah seorang dari keduanya. Nah, pergilah kepada pokan itu dengan segera. Kalian harus menyampaikan satu berita yang akan dapat mengejutkan Kibadra, berkata Kigede. Kedua orang itu mengerti bahwa keduanya harus memberitahukan kepada Kibadra bahwa cucunya yang menjadi menantu Kigede di Sembojan telah hilang. Setelah Kigede memberikan beberapa pesan, maka kedua orang itu pun segera berangkat berkuda menuju kepada pokan Kibadra. Dalam pada itu, di pada pokan Kibadra, keadaan Iswari secara wadah sudah berangsur baik. Ia tidak merasa lagi kelelahan dan perutnya sudah tidak terasa sakit lagi setelah perjalanan sekian jauhnya. Kakeknya telah memberinya berbagai macam obat yang berguna sekali bagi kepulihan tenaganya setelah berjalan jauh dan bagi kebaikan kandungannya. Namun demikian batinnya masih saja terasa betapa pedihnya. Ia tidak menduga sama sekali bahwa ia akan dilemparkan ke dalam satu keadaan yang sangat pahit. Meskipun ia terbebas dari pembunuhan, tetapi rasa-rasanya hidup memang sudah tidak menarik lagi. Meskipun demikian, kakeknya dan Gandhar selalu berusaha untuk menenangkannya. Setiap kali Kibadra berusaha untuk mendekatkan cucunya kepada sikap pasrah kepada Yang Maha Agung, dengan tidak terlepas dari doa yang tulus. Tetapi Kibadra pun mengerti betapa sakitnya hati cucunya yang mengalaminya. Sementara sebelumnya ia sama sekali tidak melihat tanda-tanda yang dapat mengarahkannya kepada persiapan Jiwani menghadapi persoalan yang demikian. Namun dalam pada itu, Kibadra pun kemudian berkata kepada cucunya, Iswari. Mungkin hatimu merasa sangat pedih atas peristiwa yang telah terjadi. Tetapi kau harus tetap tabah menghadapinya, karena sebentar lagi kau akan melahirkan anakmu. Bahkan seperti yang sudah dilakukan, dan untuk seterusnya kau harus tetap merasa berterima kasih, bahwakah sudah terlepas dari maut. Namun kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Pada saatnya suamimu atau Kigede tentu akan mengirimkan orang kemari, memberitahukan bahwa kau telah hilang. Karena itu, maka jika utusan itu melihat kau ada di sini, maka nasib perempuan yang telah mengurungkan kewajibannya membunuhmu itu akan menjadi sangat buruk. Sebagai mana ia membebaskan kau dari kematian, maka kau pun harus berusaha untuk menyelamatkannya. Apa yang harus aku lakukan kakek bertanya Iswari? Sebaiknya untuk sementara kau tidak berada di padepokan ini, berkata Kiai Badra. Aku harus tinggal di mana bertanya Iswari. Kau sebaiknya untuk sementara berada di tempat nenekmu, maksudku adikku yang berada di padepokan kecil yang dinamainya padepokan telaga kembang, jawab Kiai Badra. Bukankah kau pernah pergi ke sana? Iswari mengangguk kecil. Ia memang pernah pergi ke padepokan adik kakeknya itu. Padepokan yang disebut padepokan telaga kembang. Padepokan kecil yang terletak di tepi sebuah telaga yang tidak begitu besar, tetapi di dalam telaga itu terdapat banyak ikan dari berbagai jenis yang dapat dijadikan sumber pencaharian dari penghuni padepokan kecil itu, di samping tanah pertanian dan peternakan. Nah, bagaimana pendapatmu Iswari bertanya kakeknya? Rasa-rasanya Iswari tidak lagi mempunyai keinginan apapun. Karena itu, maka kemanapun ia akan disingkirkan, ia tidak akan berkeberatan. Apalagi di padepokan kecil yang sejuk itu. Karena itu, maka jawabnya, aku menurut saja perintah kakek. Jika hal itu akan dapat menyelamatkan perempuan yang tidak membunuhku itu, maka aku akan merasa senang sekali. Baiklah, berkata Kiai Badra, besok kau akan berangkat dengan sebuah pedati. Biarlah kau diantar kakangmu Gandhar. Tetapi jika kau sudah sampai di padepokan kecil itu, maka biarlah Gandhar segera kembali. Aku akan menunggui padepokan dan barangkali jika benar ada tamu dari tanah perdikan Sembojan. Iswari hanya mengangguk saja. Ia memang tidak lagi mempunyai keinginan apapun juga bagi dirinya sendiri. Di hari berikutnya Iswari benar-benar berangkat ke padepokan telaga kembang. Namun belum lagi perjalanannya mencapai dua-tiga kabuyutan, maka utusan dari tanah perdikan Sembojan itu benar-benar telah datang. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam ketika ia mengetahui bahwa dua orang berkuda yang datang itu adalah orang-orang Sembojan. Untunglah bahwa Iswari sudah tidak ada di padepokan itu lagi. Kiai Badra yang berpura-pura tidak mengetahui persoalan dibawa oleh kedua orang itu mempersilahkan mereka dengan ramah. Bahkan ia sama sekali tidak menyinggung mengenai cucunya itu. Kedua orang yang datang itu pun menjadi bimbang untuk mulai dengan persoalan mereka yang sebenarnya. Nampaknya Kiai Badra menyambut mereka dengan gembira. Jika mereka mengatakan sebagaimana pesan Kiai Badra, maka kegembiraan Kiai Badra itu tentu akan larut seketika. Tetapi keduanya tidak dapat berbuat lain. Dengan sangat berhati-hati, maka keduanya berganti-ganti telah menyampaikan pesan Kiai Badra di Sembojan, bahwa cucu Kiai Badra telah hilang. Hilang wajah Kiai Badra tiba-tiba menjadi tegang, jangan berguraungger. Gandar baru saja datang dari tanah perdikan itu barang 3-4 hari yang lalu. Ia sama sekali tidak mengatakan apa-apa tentang adik perempuannya. Bahkan ia mengatakan, sebentar lagi akan dilakukan upacara 7 bulan kandungan cucuku itu. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang di antara mereka berkata, Yaki-Yai. Gandar memang baru saja mengunjungi tanah perdikan. Ketika Gandar kembali, memang tidak terjadi sesuatu dengan Nyai Wiradana. Tetapi beberapa hari setelah Gandar pergi, tiba-tiba saja Nyai Wiradana itu hilang. Ia minta izin kepada suaminya untuk mengunjungi seorang tetangga padukuhan yang baru melahirkan. Tetapi Nyai Wiradana tidak pernah mencapai rumah itu dan untuk seterusnya juga tidak kembali ke rumahnya. Ah, suara Kiai Badera menjadi bergetar, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itulah yang membingungkan kami Kiai, jawab utusan itu. Kisanak, berkata Kiai Badera kemudian, Jika benar yang kalian katakan tentang cucuku, maka aku kembalikan segalanya kepada Kiai Wiradana dan Kiai Gede Sembojan. Aku telah menyerahkan cucuku untuk menjadi istri Kiai Wiradana dan menjadi menantu Kiai Gede di Sembojan. Maka tanggung jawab atas cucuku itu sudah beralih dari tanganku kepada Kiai Wiradana terutama, karena ia adalah suaminya. Aku minta agar cucuku segera diketemukan. Jika tidak, maka aku akan minta pertanggungan jawab Kiai Wiradana. Jawaban Kiai Badera itu memang sudah diduga. Karena itu, maka salah seorang dari kedua orang itu segera menjawab Kiai Gede sudah mengatakan Kiai bahwa ia bertanggung jawab atas hilangnya Nyai Wiradana. Bahkan Kiai Gede sudah memerintahkan, menyusun satu pasukan khusus yang terdiri dari 25 orang di bawah pimpinan Kiai Gede akan berusaha untuk menemukan Nyai Wiradana dan menghancurkan sisa keluarga Kalamerta, karena menurut dugaan Kiai Gede, tidak ada pihak lain yang melakukannya selain sisa keluarga Kalamerta yang mendendamnya. Tetapi bukankah tangan dan kaki Kiai Gede masih terasa sangat lemah bertanya Kiai Badera? Kiai Gede menyadari, jawab salah seorang dari kedua orang itu. Tetapi Kiai Gede akan tetap melakukannya dibantu oleh Wiradana. Kiai Badera menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia masih akan mengucapkan banyak sekali tuntutan dan penyesalan atas hilangnya cucunya. Tetapi ketika ia mendengar sikap Kiai Gede meskipun tangan dan kakinya sudah menjadi cacat itu merasa bertanggung jawab sepenuhnya, maka kata-katanya tidak lagi dapat dilontarkan lewat bibirnya. Bahkan yang dikatakannya kemudian adalah, Kisana, sampaikan kepada Kiai Gede, aku mengucapkan beribu terima kasih atas tanggung jawab Kiai Gede terhadap cucuku itu. Mudah-mudahan cucuku dapat diketemukan dengan selamat dan kembali lagi ke rumah Kiai Gede, hidup rukun dan damai bersama suaminya. Sebenarnya lah cucuku itu adalah satu-satunya orang yang akan menyambung keturunanku kelak. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi mereka hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Bagi Kiai Badra, Iswari merupakan orang yang sangat penting yang akan dapat menyambung garis keturunannya. Jika Iswari tidak dapat diketemukan atau katakanlah mengalami nasib sangat buruk, sehingga Nyai Wiradana itu tidak dapat diketemukan hidup, tetapi diketemukan meninggal, maka garis keturunan Kiai Badra akan terputus sampai cucunya itu saja. Demikianlah, kedua orang itu tidak terlalu lama berada di padepokan Kiai Badra. Ketika mereka sudah menyampaikan persoalan yang mereka bawa, serta mendapat hidangan sekadarnya, maka mereka pun segera meninggalkan padepokan Kiai Badra. Dalam pada itu, ternyata Iswari yang naik pedati, memerlukan waktu yang lama di perjalanan. Menurut perhitungan Gandhar, mereka baru akan sampai di keesokan harinya menjelang tengah hari. Namun di malam hari mereka berhenti sepenuhnya. Ternyata mereka tidak mengalami hambatan sesuatu di perjalanan. Seperti perhitungan Gandhar, maka mereka memasuki padukuhan telaga kembar menjelang tengah hari. Dalam suasana yang buram, Iswari memasuki satu padepokan yang meskipun sudah dikenalnya, tetapi bukan daerah bermainnya sendiri semasa kecilnya. Kedatangan Iswari dan Gandhar disambut dengan senang hati oleh adik Kiai Badra. Mereka gembira sekali melihat kedatangan Iswari yang jarang sekali mengunjunginya. Karena itu, maka dengan tergopoh-gopoh adik Kiai Badra bersama suaminya telah mempersilahkannya naik ke pendapa padepokan kecil itu. Tetapi kegembiraan itu tidak terlalu lama meliputi suasana pertemuan itu. Karena setelah mereka duduk bersama dan saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka nenek Iswari itu pun bertanya keperluannya datang. Sebagaimana dilakukan terhadap Kiai Badra, Gandhar pun berkata terus terang tanpa ada yang disembunyikan. Sejak Iswari dibawa ke tanah perdikan Sembojan, sampai saat ia harus meninggalkan tanah perdikan itu dengan hati yang terluka. Kedua orang tua pemilik padepokan itu mengangguk-angguk. Dengan nada lembut neneknya itu pun bertanya kepada Gandhar, jadi, segala sesuatunya telah diatur sendiri oleh suaminya itu? Ya mai, jawab Gandhar. Memang sungguh menusuk perasaan. Namun sudah barang tentu bahwa kita akan sampai pada saatnya menerima kenyataan itu dengan hati yang pasrah kepada yang maha kuasa. Ya Gandhar, berkata nenek Iswari. Karena itu, aku akan menerima Iswari dengan senang hati. Biarlah ia tinggal untuk sementara di sini. Aku kira sampai saatnya ia melahirkan, akan lebih baik jika ia berada di sini. Di rumah kakeknya, tidak ada seorang perempuan yang akan dapat membantu kelahiran anak di dalam kandungan itu. Tetapi di sini, aku akan dapat menolongnya, karena aku memang seorang dukun bayi, terima kasih nyai, sahut Gandhar. Biarlah Iswari menetap untuk sementara di sini. Ia akan dapat menghirup satu suasana yang baru yang mungkin akan dapat sedikit menjernihkan nalar budinya. Sementara itu, kita tidak akan mencemaskan jika saat-saat kelahiran itu tiba. Demikianlah, sejak saat itu Iswari telah berada di rumah suami istri yang oleh para cantriknya disebut Kiai dan Nyai Soka di Telaga Kembang. Kedua suami istri yang sudah tua itu merasa sangat kasihan kepada Iswari yang mengalami satu nasib yang sangat buruk, sementara kedua orang suami istri itu sama sekali tidak mempunyai seorang anak pun. Sebenarnya Nyai Soka telah melahirkan dua kali. Tetapi kedua-duanya telah diambil kembali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka kedua orang tua itu pun merasa seakan-akan kehadiran Iswari dipadepokannya, sebagai kedatangan anak kandungnya sendiri yang telah lama meninggalkan mereka. Karena itulah maka sikap kedua suami istri itu kepada Iswari bagaikan sikap dua orang tua kepada anaknya sendiri. Dengan sungguh-sungguhnya Isoka mengamati perkembangan kandungan Iswari yang semakin lama menjadi semakin besar itu. Menjelang saat kelahiran, makanya Isoka memberikan beberapa petunjuk khusus bagi Iswari. Di saat-saat senggang, sebaiknya kau berjalan-jalan perlahan-lahan mengelilingi padepokan ini. Dengan demikian, mudah-mudahan akan dapat berpengaruh, mempercepat kelahiran anakmu jika saatnya tiba, berkatanya Isoka. Iswari pun melakukan semua pesan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pagi hari menjelang fajar, Iswari sudah berjalan beberapa kali mengelilingi padepokan. Tetapi seperti pesannya Isoka, jangan terlalu memaksa diri apabila kakinya sudah merasa lelah. Sementara itu, di tanah perdikan Sembojan, Ki Gede Sembojan benar-benar menjadi sangat berprihatin. Nampaknya Ki Gede jauh lebih bersedih daripada Wiradana sendiri. Seperti yang diminta, maka telah disiapkan 25 orang pengawal terpilih di tanah perdikan Sembojan. Ternyata meskipun Ki Gede mengalami kelemahan kaki dan tangan, tetapi ia benar-benar telah memberikan latihan-latihan khusus kepada 25 orang itu. Dengan isyarat kata dan perintah-perintah, Ki Gede telah memberikan latihan khusus kepada mereka dan terutama kepada Wiradana sendiri. Wiradana. Kau sudah memiliki semua dasar ilmuku. Kau harus mampu mengembangkannya dan memecahkan beberapa persoalan dalam ilmu Kanuragan. Kau akan memimpin 25 orang ini kelak untuk menghancurkan keluarga Kalamerta yang tersisa, yang agaknya masih tetap mengancam tanah perdikan Sembojan. Hilangnya Iswari merupakan penghinaan yang paling besar di dalam hidupku sampai setua ini. Kau dan 25 pengawal ini harus dapat menghancurkan sisa keluarga Kalamerta. Jika masih ada orang yang memiliki ilmu yang tinggi, maka seharusnya kau mampu mengalahkannya dengan landasan ilmumu yang sudah lengkap itu, berkata Ki Gede Sembojan setiap kali kepada anak laki-lakinya. Wiradana hanya menundukan kepalanya saja. Tetapi ternyata ia lebih sering berada di rumah warsi daripada berada di sanggarnya. Sehingga menurut penilikan Ki Gede, kemajuan ilmu Wiradana terasa sangat lamban sekali. Ki Gede memang menjadi sangat berprihatin atas anak laki-lakinya yang tunggal itu. Setiap kali ia selalu memberikan nasihat agar anaknya menyadari kedudukannya. Bahkan kadang-kadang ia masih marah kepada anaknya itu. Apalagi setelah Iswari hilang dari tanah perdikan. Wiradana, berkata Ki Gede, seharusnya kaulah yang menangis karena istrimu itu hilang. Kaulah yang paling terhina karenanya. Jikakah setiap malam pergi ke daerah-daerah yang kurang aman meskipun di luar tanah perdikan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan keadaan, maka seharusnya kau sudah dapat mengambil kesimpulan. Katakanlah, bahwa keluarga Kalamerta masih saja membayangi tanah perdikan Sembojan. Wiradana tidak dapat menjawab setiap ayahnya mempersoalkannya. Bahkan semakin lama rasa-rasanya ia lebih baik menghindari ayahnya daripada harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi Ki Gede justru menjadi semakin keras menempa 25 pengawal yang dipersiapkan untuk menghancurkan sisa-sisa keluarga Kalamerta yang masih dianggap selalu membayangi tanah perdikan Sembojan. Sementara itu, selagi Ki Gede sibuk dengan para pengawal terpilihnya, Warsi merasa bahwa jalan menjadi semakin lapang baginya. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi menunggu saat-saat ia dibawa pulang ke rumah Wiradana. Ia akan menjadi orang yang penting di tanah perdikan Sembojan, sekaligus kesempatan untuk membalas sakit hati pamannya menjadi makin luas pula. Tetapi Warsi harus menahan diri. Setiap kali Wiradana masih minta waktu, karena sikap ayahnya yang keras. Aku tidak tergesa-gesa, berkata Warsi. Bahkan sebenarnya aku tidak ingin untuk pindah dari rumah ini. Rasa-rasanya rumah kecil ini telah memberikan kesejukan di hatiku, asal Kakang Wiradana selalu berada di sisiku. Aku sama sekali tidak menginginkan apapun juga, selain Kakang Wiradana. Karena itu, biarlah Ki Gede melakukan apa yang ingin dilakukan. Aku menjadi jemuh untuk mengikuti perintahnya, berkata Wiradana. Ah, seharusnya Kakang tidak berbuat seperti itu, berkata Warsi. Bukankah Ki Gede itu ayah Kakang? Bukankah menjadi kewajiban Kakang untuk mengikuti segala perintahnya? Ayah ingin memenjarakan aku di dalam sangkar sehingga aku tidak mempunyai kesempatan berbuat lain. Waktuku untuk datang kepadamu menjadi sangat terbatas, jawab Wiradana. Tetapi Warsi tersenyum. Senyumnya masih tetap manis sekali bagi Wiradana. Katanya, Kakang. Semakin sering kau berada di dalam sangkar, maka menurut ceritamu, ilmumu menjadi semakin meningkat. Karena itu kenapa kau berkeberatan? Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak dapat terlalu lama berpisah denganmu Warsi. Biar sajalah ilmuku sama sekali tidak meningkat. Di Tanah Perdikan Sembojan terdapat anak-anak muda yang menjadi pengawal yang tangguh. Mereka akan dapat melindungi aku dan Tanah Perdikan karena jumlah mereka cukup banyak. Warsi tidak mendesak. Sebenarnya lah ia tidak ingin Wiradana meningkatkan ilmunya, karena ia menjadi cemas, bahwa pada suatu saat, ilmu Wiradana akan dapat melampaui ilmunya sendiri, sehingga jika perselisihan di antara mereka, Wiradana tidak lagi dapat dikuasai dengan ilmunya. Namun dengan demikian, maka sikap Wiradana membuat Ki Gede menjadi sangat berprihatin. Semakin lama Wiradana menjadi semakin jarang berada di rumah. Bermacam-macam alasan yang dikatakannya kepada ayahnya. Bahkan suatu hari ia berkata, Ayah, aku tidak dapat berada di rumah ini terlalu lama. Aku tidak dapat menenangkan diriku sepeninggal istriku. Setiap aku melihat pintu bilik itu, aku selalu teringat akan isuari yang hilang itu. Jangan cengeng, jawab ayahnya. Kau jangan meratap seperti itu. Tetapi kau harus berbuat sesuatu karena hilangnya istrimu. Kau harus meningkatkan ilmumu, kemudian mencari istrimu yang hilang, merebutnya dengan kekerasan, jika perlu mengorbankan nyawamu sendiri. Wiradana termangu-mangu. Tetapi ia diam saja. Wiradana, meskipun aku sudah cacat, tetapi aku berniat untuk mencarinya, apapun yang akan terjadi. Aku harus menemukan satu care untuk menghadapi lawan, tanpa tangan dan kakiku yang lemah ini, geramayahnya yang kehilangan kesabaran. Seperti yang dikatakan, maka kaki gede itu pun telah bekerja keras. 25 orang pengawal itu akan menjadi tangan-tangan dan kakinya. Mereka berlatih tanpa mengenal lelah untuk mencapai satu tataran tertentu jika mereka pada suatu saat benar-benar dihadapkan pada para pengikut Kalamerta yang sudah kehilangan pimpinannya itu. Keluarga Kalamerta tanpa Kalamerta itu sendiri tentu, kata-kata kaki gede di dalam hatinya, meskipun ia menyadari bahwa di antara mereka ada yang memiliki kemampuan melampaui Wiradana apapun yang pernah dikatakan oleh Wiradana tentang lawannya itu. Karena itu, maka yang dilakukan oleh kaki gede itu bukan hanya satu dua hari saja tetapi ia telah melakukannya dalam hitungan bulan. Sementara kaki gede bekerja keras dalam keadaan cacat, di padepokan telaga kembang, Iswari sudah sampai pada suatu waktu, di mana kandungannya sampai pada saat kelahirannya. Di bawah perawatannya Isoka serta para pembantunya maka Iswari kemudian benar-benar telah melahirkan anaknya dengan selamat. Seorang anak laki-laki yang besar dan tampan. Berkulit kuning dan bermata hitam. Oh, desisnya-nya Isoka, alangkah gagahnya. Ketika Iswari kemudian untuk pertama kali melihat wajah anak laki-lakinya, maka ia tidak lagi dapat menahan air matanya yang meleleh di pipinya. Anak itu mirip sekali dengan ayahnya, Ki Wiradana. Anak kepala tanah perdikan di Sembojan. Sudahlah Iswari, berkatanya Isoka. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwa kau telah melahirkan anakmu dengan selamat. Iswari hanya dapat mengangguk kecil. Namun bagaimana mungkin ia dapat melupakan peristiwa yang sangat pahit dalam hidupnya. Disinkirkan oleh suaminya sendiri, bahkan hampir saja nyawanya telah direnggutnya sama sekali. Namun kemudian atas tuntunannya Isoka, Iswari berhasil mengatasi gejolak perasaannya. Sementara Nyai Soka pun mengerti betapa sakitnya perasaan Iswari. Namun Iswari tidak dapat dibiarkan perasaannya itu menderita tanpa akhir. Kabar gembira itu pun segera disampaikan oleh Kiai dan Nyai Soka kepada Kiai Badera dan Gandar yang telah kembali kepada pokannya. Betapa perasaan gembira membuat keduanya melupakan sejenak apa yang pernah terjadi atas cucu Kiai Badera itu. Karena itu, maka keduanya telah berniat untuk segera mengunjungi Iswari dan anaknya yang baru lahir. Namun dengan pesan, agar tidak seorang pun dari penghuni pada pokan yang ditinggalkan itu mengatakan kepada siapapun juga bahwa Iswari masih hidup dan bahkan melahirkan anaknya di pada pokan Telaga Kembang. Kehadiran Kiai Badera dan Gandar di Telaga Kembang membuat Kiai dan Nyai Soka semakin bergembira. Meskipun Iswari tidak dapat menahan perasaannya pada saat ia melihat kakeknya mengunjunginya, namun kemudian wajahnya menjadi cerah pula. Anak laki-laki itu adalah keturunan kepala tanah perdikan Sembojan, desis Gandar di telinga Kiai Badera. Maksudmu bertanya Kiai Badera. Ia berhak atas kedudukan kakeknya, jawab Gandar. Bukan semata metu karena kedudukan yang baik itu, tetapi pada suatu saat, harus dinyatakan kepada orang-orang Sembojan, bahwa anak Iswari itu adalah satu-satunya orang yang berhak menggantikan kedudukan Wiradana. Bukan anak dari perempuan cantik yang gila itu, seandainya ia kelak mempunyai juga seorang anak. Kiai Badera mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakannya kepada Iswari, karena ia yakin bahwa Iswari akan menolak setiap usaha untuk menghubungkan kembali anak itu dengan ayahnya, yang menganggap bahwa Iswari telah mati. Namun dalam pada itu, ketika pada malam hari, Kiai Badera, Gandar dan Nyai Soka sedang duduk di pendapa maka terbersih telah satu pikiran pada Nyai Soka untuk membentuk Iswari menjadi seorang yang lain dari Iswari sebelumnya. Apa maksudmu bertanya Kiai Badera? Kakang, berkata Nyai Soka. Sebenarnya aku merasa aneh akan sikap kakang dan yang kemudian juga sikap Gandar. Selama ini kalian benar-benar seperti dua orang penghuni pada pokan yang tidak berarti apa-apa selain sekali-sekali menolong mengobati orang yang sedang sakit. Ah, bagaimana mungkin kau menyebut aku tidak berarti selain menolong orang yang sakit? Jawab Kiai Badera. Coba, sebutkan Soka, apa yang lebih baik daripada menolong orang yang sedang sakit dan kemudian menyembuhkannya dalam batas jangkauan kemampuannya? Aku mengerti kakang, jawab Nyai Soka. Tetapi bukankah kalian memiliki sesuatu yang lebih daripada sekadar mengobati seseorang? Bukankah kakang jika menghendaki akan mampu menolong orang lain lebih banyak lagi? Aku tahu maksudmu. Membunuh lagi sahut Kiai Badera. Ah, kakang terlalu menyudutkan diri sendiri, berkata Kiai Soka. Kenapa kakang mempergunakan istilah itu? Bukankah kakang dapat mengatakan, menolong seseorang yang mengalami kesulitan karena dirampok orang misalnya? Atau membebaskan satu padukuhan dari keganasan para berandal yang ingin merampas semua kekayaan di padukuhan itu? Kenapa begitu? Bukankah tidak pernah ada lagi perampokan dan tindakan kekerasan seperti itu lagi sekarang ini? Bertanya Kiai Badera. Kenapa tidak? Bukankah hal itu telah terjadi atas cucumu sendiri sahut Nyai Soka? Kiai Badera menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, itu bukan persoalan satu perampokan. Apapun namanya, tetapi peristiwa itu adalah peristiwa kekerasan. Kenapa kakang atau gandar sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mencegah hal itu terjadi bertanya Nyai Soka? Kiai Badera menarik nafas dalam-dalam, sementara gandar hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Sekarang kita tidak akan dapat berbuat banyak atas iswari yang seakan-akan tidak lagi mempunyai keinginan apapun juga di dalam hidupnya, berkat Nyai Soka. Lalu, karena itu, aku harus membentuknya menjadi orang lain. Apa yang akan kau lakukan bertanya Kiai Badera? Aku yakin, bahwa di dalam tubuh iswari itu mengalir darah sebagaimana yang mengalir di tubuh kakang, jawabnya Isoka. Sehingga karena itu, maka aku tidak akan banyak mengalami kesulitan jika aku dan kakang Soka menjadikan seseorang yang akan mampu mengimbangi kemampuan perempuan yang dikatakan oleh gandar, sebagai istri muda Ki Wiradana yang memiliki ciri gerak dan sikap dari perguruan Kalamerta. Wajah Kiai Badera menjadi tegang. Namun kemudian katanya, sebenarnya aku tidak ingin mengotori iswari dengan darah. Sejak ia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, aku dibayangi oleh keinginan untuk membuatnya seorang gadis yang lain. Tetapi ternyata aku berpendapat, bahwa sebaiknya iswari menjadi seorang yang bersih, yang tidak dibekali dengan satu keinginan untuk bermusuhan. Sebagaimana aku sendiri, yang merasa bahwa sebaiknya aku meninggalkan dunia yang penuh dengan tetesan darah sesama itu. Tetapi yang terjadi adalah seperti yang kita lihat bersama atas iswari sekarang ini, berkata Kiai Soka, ia mengalami perlakuan yang sangat tidak adil. Jika ia memiliki ilmu kanuragan mungkin akibatnya akan lain. Ya, mungkin iswari sudah mati, jawab Kiai Badera. Jika iswari mempunyai ilmu kanuragan, maka ia tentu bersikap lain terhadap perempuan yang akan membunuhnya itu, sehingga mungkin sekali timbul perkelahian antara iswari dengan perempuan itu. Karena iswari baru mengandung, maka geraknya tentu sangat terbatas, sehingga akhirnya ia justru akan terbunuh karenanya. Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang segala sesuatunya dapat dipandang dari sudut yang berbeda-beda. Demikian juga ilmu kanuragan. Ilmu ini akan dapat dipergunakan untuk menambah dosa, tetapi juga dapat dipergunakan untuk berbuat kebajikan. Melindungi orang-orang yang lemah dan menegahkan keadilan. Pada satu saat kakang sendiri adalah orang yang ditakuti di dunia olah kanuragan. Namun pada saat yang lain, kakang menganggap bahwa kakang lebih baik menarik diri dan tinggal di sebuah padepokan kecil dengan pesan yang berbeda bagi sesama. Kiai Badra termangu-mangu. Namun akhirnya ia pun bertanya kepada Gandar, apa pendapatmu Gandar? Gandar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah jika iswari memiliki ilmu yang cukup, ia tidak terdorong untuk membalas dendam sakit hatinya dan membunuh orang-orang yang dianggap pernah bersalah kepadanya. Jangan takut Gandar, berkata Kiai Soka. Jika kami menempahnya, maka kami tidak hanya akan menempahnya dalam olah kanuragan saja, tetapi juga dalam olah kejiwaannya. Gandar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, segala sesuatunya terserah kepada Kiai dan Kiai Soka. Aku percaya bahwa yang akan dilakukan itu tentu sudah dipertimbangkan masak-masak dan dipertanggungjawabkan. Ya Gandar, aku akan bertanggungjawab terhadap kakeknya dan lebih dari itu, aku bertanggungjawab pula terhadap yang maha kuasa. Jika ternyata kemudian dengan ilmunya iswari akan melepaskan dendamnya kepada siapapun juga tanpa alasan, maka akan terjadi kewajiban kami untuk menjegahnya. Gandar mengangguk-angguk. Sambil memandang kepada Kiai Badera ia berkata, kita serahkan saja semuanya kepada kebijakan Kiai Soka berdua. Kiai Badera pun mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, baiklah Soka. Seperti yang dikatakan Gandar, maka segalanya terserah kepadamu. Tetapi bukankah kau menunggu sampai saatnya iswari mampu melakukannya setelah ia melahirkan? Ya Kakang. Bukankah kita tidak tergesa-gesa? Jawabnya isoka. Kiai Badera pun kemudian mempercayakan iswari sepenuhnya kepada Kiai Soka dan nyai Soka yang sementara belas kasihan yang mendalam kepada iswari. Karena itu, maka mereka benar-benar ingin membentuk agar pada suatu saat iswari dapat membawa anaknya itu kembali ke kedudukan yang seharusnya kepala tanah perdikan di Sembojan. Ternyata Kiai Badera dan Gandar berada di padepokan telaga kembang itu tidak terlalu lama. Meskipun rasa-rasanya Gandar tidak ingin meninggalkan padepokan itu, namun setelah ia yakin bahwa iswari justru akan tumbuh dan berkembang dalam melahkan nuragan, maka rasa-rasanya Gandar pun menjadi yakin atas masa depan anak yang baru dilahirkan oleh iswari. Karena itu, maka Kiai Badera dan Gandar hanya bermalam dua malam saja di padepokan kecil itu, dan kemudian minta diri untuk kembali ke padepokannya. Kiai dan Nyai Soka melepaskan mereka dengan pesan, agar Kiai Badera dan Gandar atau salah seorang di antara mereka sering datang ke padepokan kecil itu untuk melihat perkembangan iswari dalam melahkan nuragan, dan melihat pertumbuhan anak yang dilahirkannya itu. Demikianlah, maka Kiai Badera dan Gandar pun meninggalkan padepokan itu dengan berbagai macam pikiran. Bahkan di perjalanan Gandar berkata kepada Kiai Badera, Kiai, tiba-tiba saja aku mempunyai satu pikiran yang barangkali kurang baik bagi Kiai. Aku tiba-tiba saja seperti yang pernah dikatakan ingin mendapatkan satu keyakinan bahwa anak iswari itu akan kembali ke tanah perdikan sembelujan dan mendapatkan kedudukannya. Kenapa kau berpikiran demikian, berkata Kiai Badera? Apakah kau menganggap bahwa kedudukan itu adalah satu-satunya jalan yang akan dapat membahagiakan cucuku dan anak laki-lakinya itu? Sebenarnya aku pun menyadari bahwa tujuan utama dari Soka suami istri adalah seperti yang kau katakan itu pula. Entahlah Kiai, berkata Gandar kemudian. Tetapi aku membayangkan, seandainya perempuan cantik itu mempunyai anak laki-laki pula dan kelak menggantikan kedudukan wiradana, apakah yang akan terjadi dengan tanah perdikan sembelujan itu? Namun yang lebih menggelisahkan aku lagi adalah bahwa perempuan cantik itu menurut penilaian ku sekilas, mempunyai ciri-ciri dari perguruan kalamerta sebagaimana yang Kiai pernah memberitahukan kepadaku. Ciri-ciri yang khusus pada setiap usaha pemusatan kemampuan pada orang-orang yang termasuk tataran yang tinggi. Dan sikap itu telah aku lihat dilakukan oleh perempuan itu sebagaimana pernah aku katakan kepada Kiai dan Kiai pun agaknya sependapat, bahwa ciri-ciri itu adalah ciri-ciri perguruan kalamerta. Kiai badara mengangguk-angguk. Katanya, adalah kebetulan bahwa aku mengenal ciri-ciri perguruan kalamerta dan perguruan sembelujan. Agaknya aku pun mengerti maksudmu dan aku pun mengerti dasar kecemasanmu. Jika perempuan itu berhasil masuk ke dalam keluarga Wiradana yang sudah tidak mempunyai istri lagi itu, maka perempuan itu akan menjadi sangat berbahaya bagi Ki-gede di sembelujan itu, karena Ki-gede lah yang telah membunuh kalamerta. Ya Kiai, sahut gandar. Hal itu tentu sudah diperhitungkan pula oleh perempuan cantik itu. Lalu apa yang akan kau lakukan kemudian? Dan gandar bertanya Kiai badara. Sudah tentu dengan sangat hati-hati dan perlahan-lahan Kiai. Aku ingin menyampaikan semua persoalan ini kepada Ki-gede sembelujan, berkata gandar. Ah, Kiai badara berdesah. Apakah kau akan dapat meyakinkan Ki-gede bahwa hal seperti ini telah sebenarnya terjadi? Mudah-mudahan Kiai. Tetapi aku memang memerlukan waktu yang panjang. Mudah-mudahan aku tidak terlambat, karena perempuan cantik itu telah bertindak lebih dahulu, berkata gandar. Tetapi aku berharap, bahwa Wiradana pun tidak akan dapat dengan serta-merta membawa perempuan itu kembali ke rumahnya, karena ia baru saja kehilangan istrinya. Ki-gede agaknya masih berusaha untuk menemukan isuari meskipun Wiradana sendiri tidak membantunya. Terserahlah kepadamu gandar. Tetapi berhati-hatilah. Jika benar kau akan berhadapan dengan perguruan kelamerta, maka kau benar-benar harus mempersiapkan dirimu. Agaknya dengan demikian, kau harus kembali kepada alat-alat pembunuh yang sudah kau letakkan itu, berkata Kiai badara. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya firasatnya memang sudah mengatakannya lebih dahulu bahwa pada suatu saat, ia akan kembali meraba alat-alat pembunuh itu. Ketika ia akan pergi ke Sembojan, sebelum terjadi malapetaka atas isuari, ia pun sudah menyentuh senjatanya yang sudah disimpannya itu. Dan agaknya ia benar-benar akan memergunakannya kembali atau jenis senjata lain yang manapun. Namun ia pada suatu saat akan memergunakan senjata lagi. Gandar, berkata Kiai badara kemudian, jika kau pada suatu saat mengambil satu keputusan untuk melakukan langkah yang akan dapat berakibat luas, aku minta kau menghubungi aku lebih dahulu jika waktunya memungkinkan. Gandar mengangguk sambil menjawab, ya Kiai, bagaimanapun juga aku tidak berbuat sendiri. Namun dalam pada itu, Gandar tidak segera mendapatkan jalan, bagaimana yang sebaiknya. Setiap kali ia mendekati tanah perdikan Sembojan, maka rasa-rasanya ia akan memasuki satu daerah yang tertutup baginya. Apa yang akan kau lakukan? Menemui Kiai gede. Atau memaksa Wiradana untuk mengatakan apa yang telah dilakukan bertanya kepada diri sendiri. Namun setiap kali Gandar selalu menunda usahanya untuk berbicara dengan orang-orang Sembojan. Karena itu, maka Gandar pun kemudian menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak perlu tergesa-gesa, karena jika sekali ia salah langkah, maka kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi bukan saja atas dirinya, tetapi mungkin atas Kiai gede Sembojan atau perempuan yang pernah menyelamatkan isuari dari pembunuhan yang keji. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan, Kiai gede telah berhasil menempat 25 orang pengawal itu pun mulai memberikan tugas-tugas kepada mereka. Pada pengawal itu mendapat perintah untuk menilai keadaan di tanah perdikan menoreh dan sekitarnya. Tetapi 25 orang itu sama sekali tidak menemukan tanda-tanda bahwa tanah perdikan itu masih dibayangi oleh kekuatan yang dapat membahayakan tanah perdikan menoreh. Bahkan menurut pengamatan mereka, di padukuhan-padukuhan di perbatasan di luar tanah perdikan itu pun tidak ada gejala yang dapat menunjukkan adanya gangguan terhadap ketenangan dan ketentraman. Karena itu, maka salah seorang dari anak-anak muda yang mendapat tempaan khusus itu berkata, Bagaimana jika kita melangkah keluar tanah perdikan Kiai gede? Kiai gede masih merasa ragu-ragu. Ketika ia memanggil Wiradana dan berbicara tentang hal itu, maka Wiradana itu pun berkata, Ayah, sebaiknya kita tidak melanggar wewenang orang lain. Dalam hal hilangnya Iswari, kita sudah tidak kekurangan langkah. Segala usaha sudah kita lakukan. 25 orang pengawal khusus itu telah memeriksa setiap perumah dan bertanya hampir setiap orang yang mungkin melihat Iswari pada saat-saat terakhir. Sementara aku sendiri siang dan malam telah berusaha mencarinya, bahkan dengan diam-diam tanpa menimbulkan gangguan di daerah tetangga kita aku sudah berusaha untuk menemukan pula. Tetapi semuanya sia-sia saja. Iswari hilang begitu saja. Bahkan akhirnya aku curiga bahwa Iswari memang berusaha untuk meninggalkan kita. Itu tidak mungkin, jawab ayahnya. Aku yakin, bahwa Iswari telah menjadi kerasan tinggal di sini. Ia menganggap aku sebagai ayahnya sendiri, karena ia sudah tidak berayah. Ia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik menurut pengamatanku. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hampir setiap malamnya kau tinggalkan justru pada saat ia mengandung. Ia tetap melakukan tugasnya, bukan saja sebagai seorang istri yang setia, tetapi juga kewajibannya terhadap para tetangga bahkan di padukuhan-padukuhan lain di tanah perdikan ini. Ia hilang pada saat ia akan pergi ke rumah pasih yang baru saja melahirkan anak. Wiradana tidak menjawab. Setiap kali ia berbicara dengan ayahnya tentang Iswari yang hilang itu, rasa-rasanya ada saja persoalan yang tidak dapat bertemu. Pada saatnya ia akan melupakannya, berkata Wiradana di dalam hatinya. Karena itu, setiap kali Wiradana selalu berusaha untuk menghindari pembicaraan dengan ayahnya tentang Iswari. Yang dilakukan oleh Wiradana kemudian adalah kerja. Ia berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan kerja keras bersama anak-anak tanah perdikan di siang hari. Dengan rajin ia mengamati parit-parit dan bendungan. Jika terdapat kekurangan, maka ia pun segera memanggil anak-anak muda untuk bersama-sama memperbaikinya. Namun di malam hari, Wiradana hampir tidak pernah ada di rumahnya. Ia selalu berada di sisi istrinya yang cantik yang telah membuatnya menjadi bagaikan gila. Kakang, berkata Warsi pada satu saat. Aku harap Kakang tidak salah mengerti. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Kakang. Tentang apa Warsi bertanya Wiradana. Tentang hubungan kita, jawab Warsi. Tetapi sekali lagi, Kakang jangan salah mengerti kata-kataku. Wiradana mengerutkan keningnya. Namun dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan Warsi berkata, Kakang, sudah sekian lama aku menjadi istri Kakang. Namun rasa-rasanya aku masih dibayangi oleh keraguan-keraguan. Seolah-olah rumah tangga kita bukannya rumah tangga yang sewajarnya. Apa yang kau maksudkan Warsi bertanya Wiradana. Kakang ada di rumah hanya pada malam hari, berkata Warsi kemudian, bahkan kadang-kadang malam hari pun tidak atau hanya sebentar sekali. Jika aku melihat orang-orang lain dalam hubungan keluarga, mereka berkumpul hampir di setiap saat dalam waktu-waktu lepas dari kerja. Maksudku, setiap kali seorang suami akan pulang untuk makan bersama istrinya. Bukan hanya di malam hari. Tetapi juga di siang hari. Jika matahari mulai turun ke barat, maka seorang suami akan meninggalkan kerjanya dan pulang untuk makan bersama istri di rumah. Mungkin ia akan pergi lagi di sore hari. Tetapi ia akan segera pulang untuk mandi dan sekali-kali bergurau bersama keluarga menjelang malam. Itulah yang sebenarnya aku risaukan Kakang. Bukan karena rumah ini terlalu kecil. Tetapi jika Kakang selalu ada, maka rumah ini merupakan istana yang paling berharga bagiku. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, Aku mengerti Warsi. Sabarlah. Aku akan berusaha untuk segera membawamu ke rumah. Jangan salah mengerti Kakang. Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya, sahut Warsi? Aku tidak ingin pindah dari rumah ini. Rumah ini memberikan kesan tersendiri kepada aku. Tetapi yang aku inginkan, rumah tangga kita menjadi wajar, sebagaimana rumah tangga yang lain. Wiradana mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia berkata, Tetapi selama kau masih ada di sini, maka tidak akan terjadi satu kehidupan yang serasi di antara kita. Aku masih harus selalu berpura-pura. Mengatakan yang tidak sebenarnya. Dan bahkan kadang-kadang aku kehilangan akal untuk menyusun alasan-alasanku berikutnya. Warsi menundukkan kepalanya. Setiap kali ia berbuat seakan-akan menyesali sikapnya sendiri. Maafkan aku Kakang. Lupakan saja kata-kataku semuanya. Aku tidak ingin membuat kau menjadi semakin terdesak dalam kesulitan, berkata Warsi. Tidak Warsi, jawab Wiradana. Yang kau kehendaki adalah sesuatu yang wajar sekali. Adalah menjadi kewajibanku untuk dapat membantumu bahagia lahir dan batin. Tetapi aku tidak ingin membebanimu dengan berbagai macam persoalan. Aku tahu, bahwa tugas-tugasmu cukup banyak di tanah perdikan, jawab Warsi. Dalam keadaan demikian, Wiradana justru merasa semakin terdesak. Ia merasa bahwa selama ini ia tidak dapat berbuat sebagaimana seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas istrinya. Seorang laki-laki yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan kepada istrinya. Bukan sebaliknya, justru seakan-akan telah menyiksanya. Warsi tidak ingin apa-apa, apalagi yang berlebihan, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia hanya menginginkan kewajaran dalam rumah tangga. Dengan demikian, maka keinginan Wiradana untuk membawa Warsi ke rumahnya menjadi semakin terdesak di dadanya. Ayahnya yang masih saja bersedih karena hilangnya iswari, rasa-rasanya benar-benar telah menjadi penghalang baginya. Seharusnya ayah mengerti keadaanku, berkata Wiradana di dalam hatinya. Namun Wiradana tidak akan berani mengatakannya sebelum ia menemukan satu keadaan yang paling tepat. Pada saat Wiradana masih dikekang oleh kegelisahan tentang keinginan Warsi untuk hidup wajar, maka di padepokan telaga kembang, iswari telah mampu sedikit demi sedikit melepaskan diri dari kepahitan perasaan karena sikap suaminya. Selain anaknya yang tumbuh dengan cepat menjadi anak yang gemuk dan segar, maka Kiai Soka suami istri telah berusaha untuk benar-benar membuatnya menjadi orang lain. Ketika keadaan tubuh iswari telah pulih kembali setelah ia melahirkan, serta anaknya nampak sehat dan tidak mengalami gangguan apapun, Kiai Soka mulai membawa iswari memasuki satu dunia yang sebelumnya terasa asing baginya. Iswari, berkatanya Isoka, Dengarlah bahwa di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita dihadapkan pada satu keharusan yang tidak kita kehendaki. Mungkin di saat kita berjalan di tengah-tengah bulak yang panjang tiba-tiba saja hujan turun. Iswari mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menangkap maksudnya Isoka. Dalam pada itu, makanya Isoka itu pun melanjutkannya, Karena itu iswari, jika kita sudah melihat mendung di langit, dan kita akan menempuh perjalanan lewat bulak-bulak panjang, maka sebaiknya kita membawa payung. Seandainya hujan tidak jadi turun, kita tidak dirugikan karenanya. Tetapi jika hujan benar-benar akan turun maka kita tidak akan menyesal karenanya. Iswari masih belum menangkap maksudnya Isoka. Sehingga Isoka akhirnya menjelaskan. Iswari, cobalah melihat kepada dirimu sendiri. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Barulah ia mengerti maksudnya Isoka. Namun demikian, ia masih juga bertanya, Lalu apakah yang sebaiknya aku lakukan, Nek? Nenek sudah tua, jawabnya Isoka. Sementara itu Nenek tidak mempunyai seorang anak pun. Seorang anak yang akan mewarisi harta yang paling berharga yang aku miliki berdua bersama kakekmu Kiya Isoka, Ya Isoka diam sejenak, lalu, tetapi harta yang paling berharga itu bukannya benda yang besar. Tetapi yang Nenek miliki adalah sekadar ilmu. Ilmu yang jika tidak aku ariskan kepada siapapun juga, Akan hilang tidak berarti bersama jasad Nenek dan kekeksoka yang tua ini. Sementara dua orang cantrik yang ada di padepokan ini, Tidak dapat kami harapkan untuk dapat menjadi murid yang benar-benar memenuhi keinginan Nenek dan kakekmu di sini. Selebihnya, jika kau anggap penting maka ilmu itu akan merupakan payung yang akan dapat kau bawa mengarungi kelangsungan hidupmu dan hidup anakmu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah artinya ilmu itu bagiku, Nek? Aku sudah merasa senang tinggal di sini bersama Nenek dan kakek. Aku tidak ingin berbuat lebih banyak daripada berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan yang ada padaku, Sekadar menanak nasi, mencuci pakaian dan membersihkan rumah. Benar, jawabnya Isoka. Tetapi meskipun kau hanya akan menanak nasi, mencuci pakaian dan membersihkan rumah, Alangkah baiknya jika kau mampu berbuat sesuatu jika anakmu berada dalam bahaya. Sekarang aku dan kakekmu masih ada, sehingga meskipun kami sudah tua, Tetapi masih mungkin untuk membantu dan berusaha menyelamatkan anakmu. Tetapi pada saatnya kami akan kembali dipanggil oleh Tuhan yang maha menitahkan kami, Sementara itu anakmu tumbuh makin besar. Iswari, apakah kau menyadari bahaya yang dapat menerkam anakmu setiap saat? Iswari menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari arah pembicaraannya Isoka. Dan ia pun menyadari kemungkinan itu atas anaknya, karena anaknya adalah anak Wiradana. Karena Iswari masih saja merenung, makanya Isoka itu lalu bertanya, Iswari, apakah kau mengerti maksudku? Iswari mengangguk kecil, Sementara itu Nyai Soka berkata, karena anakmu itu mempunyai kemungkinan untuk memegang pimpinan di Tanah Perdikan Sembojan menurut hak atas dasar keturunan, Maka tentu ada orang yang tidak atas dasar keturunan, maka tentu ada orang yang tidak senang menerimanya, Sebagaimana orang itu tidak senang menerima kehadiranmu di Tanah Perdikan ini. Ya nek, suara Iswari terdengar lirih. Nah, jika kau menyadari, maka ikutilah nenek yang tua selagi nenek masih berkesempatan, berkatanya Isoka. Iswari tidak membantah. Ia sadar, bahwa sejak saat itu, ia akan memasuki satu dunia yang selamanya belum pernah disentuhnya. Di hari berikutnya, neneknya telah mengajak Iswari berjalan-jalan. Mereka memutari pada pokan kecil itu beberapa kali. Demikian yang mereka lakukan dari hari ke hari. Semakin lama semakin bertambah jumlah putaran yang mereka tempuh. Karena kau sedang menyusui Iswari, maka kita akan mulai dengan perlahan-lahan saja. Kita tidak tergesa-gesa. Kita memerlukan waktu bukan hanya satu-dua bulan. Bukan hanya satu-dua tahun, tetapi mungkin sampai bertahun-tahun, sementara itu anakmu tumbuh semakin besar. Waktu kita memang terbatas Iswari. Sampai saatnya nenek dan kakek Soka ini dipanggil menghadap Yang Maha Agung. Iswari hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ternyata ia adalah seorang yang patuh. Sejak ia dianggap oleh adik kakeknya itu sebagai muridnya, maka apapun yang harus dilakukan, telah dilakukannya meskipun terasa berat. Karena Iswari yakin, bahwa neneknya itu tahu pasti, ukuran yang dipergunakan untuk menakar kemampuan Iswari. Sebenarnya lah yang dilakukan Iswari itu sama sekali tidak mengganggunya dalam saat-saat ia sedang menyusui, karena Nyai Soka telah memperhitungkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Di hari-hari berikutnya Nyai Soka mulai dengan latihan-latihan disanggar dengan gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Nyai Soka mengerti bahwa Iswari sama sekali belum pernah mengenal ilmu kanuragan. Tetapi karena di dalam tubuhnya mengalir darah keturunan Kiai Badra, makanya Isoka yakin bahwa perempuan itu akan dapat dibentuknya menjadi seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari orang lain. Pada hari pertama, maka gerak-gerak yang sederhana itu sudah terasa sangat sulit bagi Iswari. Tetapi demikian ia mulai dengan gerak yang pertama dari latihan-latihan yang diikutinya untuk selanjutnya, terasa oleh Iswari seakan-akan ia memang dituntut untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka Iswari pun kemudian mengikuti segala latihan dengan sungguh-sungguh tanpa mengabaikan kewajibannya terhadap anak laki-lakinya yang tumbuh dengan suburnya. Sementara itu, betapapun kuatnya kemauan Ki Gede disembojan untuk berusaha menemukan Iswari hidup atau mati, namun akhirnya ia mulai dibayangi oleh satu kenyataan, bahwa Iswari tidak akan dapat diketemukan. Kemarahannya yang tertuju kepada keluarga Kalamerta harus dikekangnya, karena para pengawal yang terlatih itu sama sekali tidak menemukan sekelompok orang yang dapat dicurigai sebagai sisa-sisa gerombolan Kalamerta itu. Saat-saat yang demikian itulah sebenarnya yang ditunggu oleh Wiradana. Tetapi ia memang tidak mau salah langkah. Ia tidak tergesa-gesa mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin beristri lagi. Tetapi untuk beberapa saat lamanya Wiradana masih menunggu. Namun tiba-tiba hati Wiradana telah terguncang ketika pada suatu hari, Gandar telah datang ke tanah Perdikan Sembojan. Gandar yang untuk beberapa lama selalu ragu-ragu dan kebingungan untuk menemukan suatu jalan menuju ke sebuah pertemuan dengan Ki Gede, akhirnya menemukannya. Ia tidak ingin datang dengan diam-diam mengintip dan mengikuti segala gerak-gerik Wiradana. Tetapi ia ingin dengan terbuka langsung menuju ke rumah Ki Gede di Sembojan. Kedatangannya memang cukup mengejutkan. Tetapi karena di wajahnya tidak terbayang kesan-kesan yang mendubarkan, bahkan nampaknya Gandar datang sambil tersenyum-senyum, maka Wiradana menjadi agak tenang menghadapinya. Gandar telah diterima oleh Ki Gede dan Wiradana di Pendapa. Ki Gede yang selalu merasa bersalah, berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya atas temuannya itu, meskipun menurut tanggapannya, Gandar tidak lebih dari seorang pembantu Kiai Badra yang agak kurang tinggi kemampuan daya nalarnya. Setelah hidangan disuguhkan, maka mulailah Gandar mengatakan kepentingannya datang ke rumah Ki Gede. Katanya, Ki Gede, sebenarnya lah bahwa aku telah diperintahkan oleh Kiai Badra untuk menyampaikan satu pertanyaan tentang cucunya. Apakah telah didapat kabar atau keterangan tentang Iswari? Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Jika masih hidup dimanakah orangnya, tetapi jika mati dimanakah kuburnya? Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia tatapnya wajah Wiradana sambil berkata, jawablah, karena Iswari adalah istrimu. Wiradana tidak dapat ingkar. Maka ia pun berusaha untuk memberikan jawaban. Gandar, kami sudah berusaha sejauh-jauh dapat kami lakukan. Ayah sudah membentuk sepasukan pengawal khusus dan aku sendiri telah menjelajahi bukan saja tanah perdikan ini, tetapi padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Namun kami belum menemukan petunjuk apapun. Bagi kami, Iswari seakan-akan hilang begitu saja tanpa jejak. Namun tanpa diduga Gandar menjawab, itu tidak mungkin Ki Wiradana. Tidak ada orang yang dapat lenyap begitu saja. Tentu ada sebabnya. Juga Iswari. Wiradana menjadi berdebar-debar. Ia menyangka bahwa Gandar dapat bersikap demikian. Namun kemudian jawabnya, maksudmu Gandar, Iswari telah hilang dan sampai sekarang tidak dapat diketemukan. Ki Wiradana, berkata Gandar kemudian, bagi Kiai Badra, Iswari adalah orang yang sangat penting. Kelangsungan hidup keturunan Kiai Badra tergantung kepada Iswari. Jika Iswari itu benar-benar hilang dan tidak diketemukan, berarti kelangsungan keturunan Kiai Badra terputus. Dan nama darah keturunan Kiai Badra pun akan terhapus dari muka bumi. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengerti Gandar. Dan sebenarnya lah kami belum berhenti berusaha. 25 orang pengawal yang aku latih secara khusus telah berusaha untuk mencari. Tetapi sampai sekarang masih belum berhasil seperti yang dikatakan oleh Wiradana itu. Karena yang menjawab Ki Gede maka Gandar pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia bertanya, Ki Gede. Karena itu, apakah aku diperkenankan untuk berada di tanah perdikan ini barang dua-tiga hari? Siapa tahu, justru pada saat aku berada di sini, maka Iswari dapat diketemukan. Oh, silahkan. Silahkan Gandar. Kau dapat berada di tanah perdikan ini berapa hari saja kau kehendaki. Selama kau berada di tanah perdikan ini, maka kau dapat tinggal di rumah ini, jawab Ki Gede. Terima kasih Ki Gede, berkata Gandar kemudian. Mudah-mudahan anak-anak muda semijan itu dapat menemukan jejaknya. Apapun yang terjadi atas Nyai Wiradana, namun jika kami sudah mendapat kejelasan, maka rasa-rasanya kami akan dapat menjadi tenang. Ya, ya Gandar, jawab Ki Gede. Perasaan yang demikian itu dapat mengerti. Karena itu, maka kami akan berusaha sebaik-baiknya. Demikianlah, maka Gandar pun telah tinggal untuk beberapa lamanya di tanah perdikan Sembojan. Sementara itu, anak-anak muda yang 25 orang yang mendapat tempaan khusus dari Ki Gede itu telah mendapat perintah ulangan, mencari Nyai Wiradana karena Gandar ada di tanah percikan itu. Kalian jangan mencari Nyai Wiradana sebagai mencari orang secara wantah, pesan Ki Gede. Kalian harus mencarinya dengan mencari jejak, mengurai pengamatan dan kemudian mengambil kesimpulan. Anak-anak muda itu mengerti. Dan mereka pun kemudian telah berpencar mencari jejak. Mereka bertanya kepada siapa saja yang mungkin akan dapat memberikan petunjuk atau siapakah yang telah melihat Iswari untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada orang yang dapat memberikan keterangan. Sehingga dengan demikian maka jalur penyelidikan pun telah terputus. Dalam pada itu, Wiradana sendiri juga kelihatan bertambah sibuk. Namun dengan demikian ia semakin sering tidak berada di rumah. Dengan alasan mencari jejak Iswari yang telah hilang itu, maka ia pun lebih sering berada di rumah warsi. Kehadiran orang itu sangat memuakan, berkata Wiradana kepada istrinya yang cantik itu. Tetapi ia tamu kakang. Bagaimanapun juga tamu itu harus dihormati, berkata istrinya itu. Aku akan menghormati tamu yang memang pantas dihormati. Tetapi tamu yang seorang ini tidak, jawab Wiradana. Istrinya tidak menjawab lagi. Sebenarnya lah bahwa warsi sendiri juga merasa muak mendengar nama Gandhar itu disebut-sebut. Namun, kehadiran Gandhar memang bukan sekadar untuk mencari atau dengan kehadirannya, maka tanah perdikan Sembojan telah dibuatnya bagaikan diguncang lagi. Tetapi memang ingin berbicara dengan Ki Gede tanpa diketahui oleh siapapun juga, termasuk Wiradana. Adalah kebetulan sekali bahwa Ki Wiradana terlalu sering meninggalkan rumahnya, sehingga kesempatan itu sebenarnya cukup luas. Tetapi agaknya Ki Gede sendiri, yang merasa bersalah atas silangnya Iswari, lebih banyak mengarahkan perhatiannya kepada anak-anak muda yang sedang mencari jejak itu. Bahkan sekali dua kali, Ki Gede pernah keluar pula dari halaman rumahnya untuk bersama-sama dengan anak-anak muda itu melihat-lihat di seputar tanah perdikan. Meskipun kaki dan tangannya mengalami kelemahan, namun Ki Gede masih dapat duduk di atas punggung kuda. Dengan pertolongan seseorang Ki Gede naik dan duduk di atas punggung kuda, kemudian dengan tangannya yang lemah, Ki Gede masih mampu menggerakkan kendali. Terima kasih telah menonton!